ada pula mas Fufu Fafa aduh Bro Dimas ini punya kerjaan ini mas Fufu Fafa gimana kabarnya semua kawan-kawan sehat ya sehat-sehat, alhamdulillah semuanya alhamdulillah sehat gitu Pak Azim gimana, coba kotos-kotos gak nih ya kalau kemarin apa yang itu lho pas, bulan apa itu cerita banyak terkait wah untungnya udah banyak-banyak kalau marketnya bulis kalau marketnya kayak gini kan masih darah muntul udah jual lebar menurut motivasi masa depan gitu, kalau pas lagi bulis-bulisnya itu biasanya kan gitu kalau bulis gampang mas, monyet aja bisa gitu tinggal lempar kacang aja naik ya harta ini luar biasa tadi saya udah keluar dari inkol ya, kenapa mas? ganti soalnya dia netcell kan enggak ganti ganti MBMA aja lah kayaknya yang pergerakannya agak lebih lincah MBMA kayaknya ya, kalau bandannya bagus tapi kayaknya MBMA itu SRTQ ya, makanya Om Sandi kan enggak, saya mikirnya karena dia kayaknya belum naik tinggi kan masih kemarin-kemarin kan masih 540, 530 di situ-situ aja kan ini baru net cuman dikit Pak Aswi Pak Aswi minta tolong linknya Mas Dimas bisa diturunkan ke bawah soalnya Mas Aziz Jabri menanyakan apakah hari ini ada zoom ada mas Aziz mas Aziz minta apakah hari ini ada zoom ada 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 ini ya aduh bentar-bentar tak copy ya soalnya linknya Mas Dimas ini rame linknya di posting semua linknya di posting semua tapi tak apalah tu linknya tu asli tu langsung itu langsung itu langsung di klik langsung besok mas Bayu di mana? di Solo juga ya Mas Yulianto ya iya Pak saya di Solo ini Masya Allah mantap itu itu tetangga tetangga saya ya Pak oh tetangga iya ya tetangga tetangga satu gelurahan yang lain nih siapa yang online nih yang lain nih siapa yang online nih? belum 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 ah secece jadi gini mas-mas yang online Daniel disini malah mas-mas-mas sebuah kan aku gak enak ya iya nih iya nih iya gak apa-apa kan ini direkam iya mas-mas-mas ya mas-mas-mas direkam kan ini direkam kan jadi walaupun yang dengerin suhu-suhu kan nanti yang lain ikut dengerin iya yang kemarin view-nya ada 65 lah lumayan lah berarti banyak pendengar diem-diem berarti ya iya ya itu ya opnum-opnum setengah miliar itu emang diem-diem aja udah gitu tadi tuh yang saya heran sama anggota satu tuh iya enggak gitu ada satu tuh siapa lah itu jangan-jangan opnum setengah miliar itu kayaknya sekali beli BBRi setengah M gitu ya langsung hakas tengah M begitu mantep loh hakas tengah M langsung dapet 10% udah langsung mak intinya ya alhamdulillahnya bisa keluar dengan selamat ini yang ini yang memberikan analisa kan jantungan ya kalau salah bahaya tapi untungnya kemarinnya bisa keluar dengan selamat ketika koreksi just ambil ketika kaya udah dah jual dulu aja lah disama apa sih di BBRi iya sebagian ada yang di BBRi sebagian ada yang di NISP itu kan liquid-liquid semua kalau keluarnya sih gampang tapi untung atau enggak itu kan urusan beda lagi iya tapi kan kalau aku pengalamanku yang ini mas yang paling aku bikin enggak enak itu ini karena aku ditanyain beli apa gitu kan ikut-ikutan dia larung dikirain kalau nanya sama kayak sopir angkot tanya ke kita ini ya nomor buntut gitu ya dikirain kayak beli tempe di pasar kali pernah pernah gak enak gitu kita enak 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 gitu dia ikut lugi aku enak enak kalau enak dikirain kan beda lagi gitu itu kita ikut-ikutan enak enak yang kemarin tuh ceritanya ada yang tiba-tiba tuh WA gitu WA terus tanya-tanya yaudah setelah tanya-tanya ini si Mr. Eik ini ini aku kan juga mas aku intinya masuk gitulah ke ini ke saham ini loh kapan masuknya aku kan sempet apa lihat mas di grup masih gambaran analisa menurut mas gimana ya bagus karena kita pikirkan cuma analisa biasa ya jawabannya ya bagus kan gitu ternyata nah kok paginya paginya kok waduh salah ini terus kan aku malamnya gak bisa tidur ya aduh takut kenapa-napa nih akhirnya paginya itu langsung aku lebih baik keluar dulu aja deh market kayak gini nanti masalah bahaya 2% 3% 5% enggak masalah yang penting enggak rugi kan gitu ya keluar untungnya keluar dengan aman umpama enggak berikat ambil RISP juga bayangkan bro di mas 5 setengah miliar setengah miliar ya tapi kan 1% nya 500 juta udah 5 juta dah lu udah udah kayak kita gak itungannya gak cuma segitu doang ada beberapa kalau aku yang cerita aku tuh masuk 350 juta aku masuk ke 150 juta yang pertama sih aku nyantai ya 150 ya silakan mas dididil alhamdulillah mas tuan ngomong di grup kenapa kok disini kan aku gak butuh itu mas yang butuhnya tuh cuma satu jadangkan istilahnya situ tuh belajarlah gitu soalnya nanti kalau ada apa-apa aku gak kepikiran jadi gak enak ada yang masuk 350 aku gini grup ini ini yung ngeri ya mas izin tanya saya ini buat grupnya dulu iseng-iseng apa beneran nih bro kok sampai bisa itu ya isinya kakak iseng-iseng lah pak kalau beda level ya kalau udah ini udah 300 juta langsung HK gitu kalau disini masih mikir ini masih mikir biaya materai mau kena 10 juta tuh masih mikir mikir aduh 10 ribu nih aku kan mikir kita iya yang yang dikhawatirkan kan wah ada biaya materai ada ini ada itu kan tapi kalau udah kakak udah gak mikir biaya materai itu oh itu beda cerita mas saya pilihan berarti harus dijabungin sama pak mandi itu mas itu bener bener mas cuman aku yang aku agak khawatirkan tuh ya itu loh mas jadi menanya sharing bukan bukan tanya sebetulnya kan mau nanam berapapun juga yang penting ikut sama-sama belajar jadi ketika keputusan itu dibuat sendiri gitu loh kalau misalnya meskipun misalnya mas 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 gak merekomendasikan gak nyuruh beli gitu kan tapi kan kalau misalnya kepilihan sendiri meskipun itu dapetnya dari hasil sharing tapi kan kita kan ya happy-happy aja gitu kan karena cuman sharing gitu dan dia memang analisa sendiri lagi gak murni langsung gue kemarin gitu dia sharing harganya bagus berapa sih oh gini market maker nya tuh punya barang yang market maker nya sih kayaknya masih punya barang dan aku juga namanya sharing karena aku ngeceknya gak serius nanti gitu kan aku lihat sepintas pakai apa pakai HP kalau aku mau serius kan aku harus buka laptop nih akhirnya tak tak bukain pakai HP sebentar oh ini kayak market market nya ada kok yang di NSP ada yang di 1290 jadi ambil di bawah itu oh iya ya aku kan mikir bisa sih ambil di bawah itu oh iya jadi nanti ya tunggu-tunggu aja deh kan tapi ini bagus kan bagus secara pertumbuhan laban lah kok pagi-paginya alhamdulillah udah ambil kan aku bingung kan udah ambil ya kan gitu terus dia cerita udah masuk sekitar 350 sudah ambil lah aku kan pikiran mas untungnya waktu itu cuan cuan habis itu dia mau masuk lagi tuh di PGAS mas terus aku ngomong gini jangan 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 udah jangan kalau sekali ngomong diikuti ya mas ya hari apa tuh hari Rabu kalau selasar sharing aku bilang market 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 punya barang 4800 habis pak hitung 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 ya kayaknya 4800 ya aku pikirkan dia sharing oh yaudah nunggu ternyata ini kalau misalnya ambil gimana ya bagus bagus aja pikirku kan gitu ya mah gini pak udah masuk berapa ya sekitar 500 lah oh ya gak apa-apa karena aku mikirnya kan 500 ribu apa gitu ya 500 ribu kan harganya waktu itu kan 5 ribu udah masuk 500 ribu oh ya gak apa-apa 500 dia bilangnya oh ya aku mikirkan 500 berarti anu ya dapet 1 lot micil 1 lot dulu ya enggak pak 500 juta kan gitu langsung aku kan deg-degan mas aku bingung nih tapi ini klunya dia dia tutanetra juga apa bukan ini tutanetra oke ya beberapa kali itu sering pernah ya pernah muncul di grup cuman kadang-kadang kata-kata orang-orang nanti memanfaatkan grup kita gitu kan kayak ini jaman dulu kita sering naik angkot ditanyain nomor buntut yang jelas Bro Dimas bikin grup itu iseng-iseng tapi jadinya betulan ini alhamdulillah alhamdulillah setidaknya yang minimal itu teman-teman sudah sadar investasi cuman cuman perlu itulah makanya yang kemarin kita pernah cerita itu sebenarnya kalangan-kalangan atlet-atlet ini kan sebenarnya kan dekat iya makanya itu dapat ini menang ini kan itu ya tapi sebetulnya memang yang perlu dipelajar itu ya memang pertama harus itu mentalitasnya itu dulu ya manajemen resiko mentalitasnya manajemen resiko ya sebetulnya kalau kayak di NISP apa gitu ya kan saham bagus ya maksudnya bank bagus mau ditaruh besar pun misalnya nyakut-nyakut dikit ya tinggal kalau jangka lama juga gak bakal rugi juga sebetulnya kan ya tapi masalahnya sih ekologinya orang kan beda mas kalau kayak aku kan aku tahu nih oh ini kundang-kundangnya kayak gini yaudahlah santai aja tapi kalau yang tahu ketika koreksi mungkin masih-mas ingat bulan Maret apa bulan itu kan banyak yang bingung BRI turun sampai berapa pak ini PG apa waktu itu oh anu bank-bank besar kok pada turun dalam ya kenapa kalau ada keserok lagi kemudian ya gitu ya gitu gitu sih mungkin ini anu langsung ya kita bagaimana sih cara membaca cara membedah ya membedah laporan keuangan selama ini kita sama-sama membuka melalui RTI kemudian di RTI biasanya APP di sekuritas masing-masing sehingga kalau kita ambil contoh ini misalnya aku minta tolong Pak Asri yang cepet Pak Asri coba membuka RTI LPKR itu ada yang lucu nggak apa sih apa sama apa itu LPKR LIPO LIPO LP Karawaci LIPO Karawaci itu kan kalau dilihat IPS-nya bertumbuh tapi ada yang lucu lucunya gini pendapatannya itu kecil pendapatan kotornya itu kecil tapi net profit besar itu berarti ada pendapatan lain-lain pendapatan lain-lain ini apa jual aset setelah jual aset tapi kalau properti jual aset bukannya masuk di operating profit ya enggak ya dia bukan masuk pendapatan kan kita harus oh divestasi soalnya ya bukan penjualan bukan penjualan rumah gitu ya bukan jadi kalau divestasi ya properti kalau properti kan jelas dia beli rumah dijual kan itu beda beda kalau dia properti dia punya kantor dijual kan oke aset penjualan gedung misalnya ya ya bukan bukan produk ya bukan produk ya contoh kayak yang kemarin agak beda beda ya ini beda dengan CFIN yang labanya menaik karena adanya kreditur yang menunggak terus kemudian tungguan di tahun itu mau dibayar berarti kan itu memang masuk pendapatan betul memang itu murni dari hasil uang makanya perlunya kita itu membongkar laporan keuangan yang sebenarnya caranya teman-teman itu sebenarnya paling enak kita sendiri itu yang tadi saya di terkait dengan websitenya websitenya PT. Bursa Efek Indonesia idx.go kemudian cari bagian keterbukaan informasi bagian laporan keuangan bagian laporan keuangan kita buka disini nanti akan muncul banyak laporan keuangan tinggal kita minta yang laporan keuangan yang tahun keberapa tadi ada yang juga mas baju ya mas baju diriku apa ya tim F5 itu sawit ya sawit benar salim informasi induknya WSIP iya iya kita buka third option kita buka dulu F M P ini aku pakai HP ini di mana di website bursa ini Pak website bursa pakai browser berarti ya iya pakai google chrome sebenarnya pakai laptop bisa cuman laptop laptop mati ya ini di bagian third thing nanti ketik salim informasi pertama kemudian bagian laporan jadi buka website bursa terus ke laporan untuk uang terus nanti third option setelah dibuka hari yang 2024 oke kemudian periodenya enggak usah di hanya 2004 ini sudah ada 30 April 24 ini ini yang 31 kita buka yang bahasa inggris itu parah financial statement nah ini kita buka kita agak lama ada yang masuk lagi selamat lama video content mute currently unmuted alt plus a button lama ini jangan yang excel kalau yang excel itu tabelnya doang nah yang excel ini sering digunakan di rti jadi kita enggak tahu asal-usulnya kabar dari mana yang itu dari bursa itu iya nah ini aku saya di grup ya udah cukup cukup sudah saya ketong ini jujur saya belum pernah buka file jadi kita download file pdf gitu Pak ya iya yang financial statement itu di buka makanya aku tuh tapi cukup aksesibel ya cukup saya belum pernah buka file-file perang keuangan selama itu cuma dari rti aja cukup cukup kayak aku kan sering-sering sering saya di grup kalau justru ada yang nggak aksesibel itu apabila yang tulisan dari itu ya notulensi dari perusahaannya langsung selama ini kalau misalnya dengerin orang bedah lapor keuangan nanti misalnya dicek nih wah ada pendapatan afiliasi nanti dia ada tanda bintang dicari keterangan ini apa transaksinya gitu kadang-kadang begitu kan iya benar cuman kalau pengalamanku malu anu mas agak susah juga kalau harus kita cari apalagi yang dicetak hitam kayak tabilo gitu kan makanya aku jarang jarang banget baca-baca gitu langsung ke baca-baca itu kan sebenarnya utangnya gede betul nah ini kan ini aku udah download nih kemudian disini yang paling penting dalam membuka laporan keuangan itu yang pertama itu dipekan finansial statement yang pdf tapi bukan yang excel biasanya itu yang final biasanya yang final itu yang sudah diaudit karena yang belum diaudit nilainya itu bisa mas aziz gimana kabarnya mas baik alhamdulillah baik maaf agak terlambat sehat jadi kita membaca laporan keuangan itu kita harus tahu dulu cara downloadnya gimana di website bursa tadi udah tak ber kemudian nanti di bagian laporan keuangan aku tuh suka banget mudah-mudah bursa disitu apalagi di bagian keterbukaan informasi karena semua transaksi sebelum masuk ke website aplikasi masing-masing pasti di website yang bursa dulu kemudian apa kita buka bagian laporan keuangan nanti disitu searching searching nama sahamnya kemudian cari kalau yang terakhir TW-nya TW1 kayak SMP ini ya kita buka kita download dulu yang financial statement yang PDF bukan Excel kemudian nanti kita download disitu kebetulan sudah kosher di grup itu ada 48 halaman kemudian langkah yang pertama yang dicari adalah kita tahu dulu nih namanya untungnya cuma 48 halaman ada kalau yang di perbankan itu ada sampai 1000 halaman jadi pada dasarnya setiap perusahaan kita harus mengenal dulu saham ini saham apa saja bergerak di bagian apa hasil pendapatnya dari mana ini semua tertemui di pada laporan keuangan kita kita baca ini kan disini jelas tulisannya persoahan melaporkan laporan keuangan triwulan setiap triwulan di setiap tahunnya berarti ada empat triwulan pertama triwulan kedua triwulan ketiga dan triwulan keempat setiap triwulan pertama itu tidak mencerminkan bahwa kuartal tahunannya pasti positif karena terkadang kuartal pertama itu besar kuartal kedua tendrung-turun kuartal ketiga kadang turun terkadang menaik nah di kuartal keempat ini biasanya akan terlihat kalau kuartal ketiga ini sudah terhitung misal di kuartal keempat labanya 1M kuartal kedua labanya 500M berarti kan satu kalau di total 500 berarti 501M tadinya 1M terus 500M berarti kan 501 ya ternyata di kuartal ketiga labanya turun misalnya turun 401M maka sudah jelas nih kuartal ke berapa kuartal keempat atau tahunannya pasti tidak jauh-jauh dari kuartal kedua jadi paling maksimal kuartal kedua atau kalau yang mau disimpulkan lagi angkanya tak sederhanakan saja kuartal pertama 5 kuartal kedua 10 kalau kita total 15 kuartal ketiganya kuartal ketiganya 7 misalnya oke otomatis kalau 15 ditambah 7 berarti kan 22 sudah kita pastikan kuartal keempat tidak jauh dari 7 setengah 22 kan udah jelas ya kuartal 1 itu kuartal kedua 10 kan 15 oke kuartal ketiganya kan 7 dulu oh yang 4 full year ya 4 full year oke biasanya biasanya nih minimal tidak jauh dari 22 ya paling-paling naik itu meskipun meskipun harusnya di kuartal 3 itu sudah tercapai 22 berarti berarti sebenarnya kuartal 4 itu cuma nambah dikit ya bisa nambah dikit bisa nambah banyak andai pun berkurang ini andai kan berkurang tapi tidak jauh dari angka 22 21 makanya kan banyak yang memproyeksikan contoh ini contoh yang real aja di tahun 2023 laba bank BRI itu sudah dipastikan naik kenapa karena kuartal ketiga ini sudah tercermin nah ini perbandingannya ini pada kuartal ke 2022 2023 nah ini paling gampang sendiri paling enak sendiri menghitungnya makanya belilah ketika sudah dipastikan kuartal ke tahunannya naik dan itu harga belum kemana-mana karena berdasarkan pengalaman akan ada ledakan akumulasi entah itu yang namanya asing kan dia gak mau warga tinggi kok aku beli tunggu harga rendah dulu aja lah kenapa yang pertama bisa jadi dia menjaga 2024 2024 nanti kemungkinan yang akan dibantikan labah tahun 2023 ya kan gak mungkin lah asing mau main 2% 3% ketuali kalau robot beda cerita kalau asing sekelas sekelas JP Morgan atau sekelas BK misalnya dia mengapumulasi di market cap dia berharap yang pertama mungkin dividen yang kedua capital gain otomatis gak heran NISP Bank BNI Bank Mandiri bahkan Bank BRI itu pun setelah koreksi recovery ya karena adanya kenaikan labah itu makanya balik lagi nih kita sudah tahu nih 10 5 kan jadi 15 15 kuartal ketiga 7 22 maka sudah dipastikan di kuartal keempat atau tahunannya tidak jauh dari 22 bisa meledak tinggi walaupun berkurang itu ya berkurangnya gak banyak-banyak di sekitaran 22 itu ya terus bagaimana kita memproyeksikan ini harganya akan labahnya ini akan bertumbuh dibanding 2022 misalnya kita ambil contoh gimisah 2021 2021 labah tahunannya totalnya 5 2022 labah tahunannya totalnya 7 kan lebih nama 22 poin 2 poin hampir 40% 2023 kita akan tahu labahnya naik atau tidak dari mana dari hitungan tadi apabila kuartal pertama itu 10 kuartal pertama itu 5 kuartal keduanya 10 maka akhirnya 15 15 nih kemudian nanti di kuartal ketiga tidak ada yang minus malah tambah 7 berarti kan 22 kuartal keempat andai kan dia tidak tambah alias tetap nanti angka 22 atau 20 berarti kita sudah tahu 2021 tadi 5 2023 tadi 7 2020 eh sorry 2021 tadi 5 2022 tadi 7 2023 baru kuartal baru kuartal ketiga saja sudah 22 nanti kan jelas nanti kuartal keempat paling yang diangka lagi itu nanti jelas kuartal ke 2023 naik nah disinilah kesempatan kita untuk mengakumulasi dan memastikan labanya bertumbuh contoh ini ini contoh simpelnya kemudian apa aja sih yang diperhatikan di pada laporan keuangan yang pertama pahami dulu dia bergerak di bidang apa aja kita ini yang sim ya kali SIMP contoh saham yang diberikan Mas Bayu tadi merasa oh iya itu termasuk grup indofood ya Pak enggak ini iya kayaknya punya salim ya ini iya salim informasi ini artinya gimana sih nutup apa nutup 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 iya SMP anak indofood juga anak indf nama emittimnya sudah salim kode emittimnya ini kan perihal laporan interim yang tidak di audit berarti ini belum di audit di kuartal pertama tapi enggak apa-apa bisa kita jadikan patokan dulu sebelum biasanya kalau terjadi sesuatu itu nanti akan dapat keteguran dari pursa ini auditnya gimana nih kan gitu kemudian ini ada usahanya jenis usahanya di sebentar agak lama ini ya nah ini sebentar 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 ya ini nama-nama usahanya ada PT. warna kalti belestari pengelolaan hutan terus kemudian iya pengelolaan hutan tanaman industri ini ini sawit ini terus PT. Madusari ah iya sim-sim ada ya ini oh iya benar enggak sim ini punya perkebunan tebu ya ada perkebunan tebu ya terletak di provinsi Lampung investasi di bidang pertanian kehutanan perikanan dan perdagangan ya sumpah ada perhubungan rahabat baik adanya karet iya sedikit iya ada di situ terus kemudian nah ini penting kan kita 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 mengetahui ini itu penting kita tahu jadi susahanya kemudian kita lari kalau enaknya tunanitra enaknya tunanitra enaknya pakai google benar pdm ini bisa kita langsung bagian bisa kita searching nih langsung ke bagian aset apa di search pak iya kan di penampil pdm kan bisa di search kita tahu dulu oh ya itu ada yang gabung baru ada mas ridho ini kayaknya oknum ini ada yang baru gabung mas ridho sabta hari bagaimana mas ridho sudah punya baby mas ridho bagaimana kabarnya sudah punya baby dah nah ini asetnya kan ini ada ini asetnya satuan mata uangnya diperhatikan ya kalau di saling ini dollar ya ah sudah 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 agak lama sudah oh iya ada yang dollar ada yang rupiah Rupiah Mas misal ini Anu ini yang paling diperhatikan adalah kita perhatikan ya aset dalam jutaan dollar atau rupiah kalau dollar mohon maaf nih ada yang kalimat seribu bahkan di sini ada tulisannya nih juta rupiah berarti kalau kita sudah mengetahui Oh seribu juta berarti kan satu T iya kan kita lihat seribu juta satu M Oh iya benar 1t sejuta-juta sejuta-juta ya betul-juta ini emang ada ya jadi kita perhatikan jutaannya seperti itu terus kemudian untuk aset nah ini kan di sini ada aset aset ya perhatikan aset lancarnya aset lancar ini terdiri yang bisa langsung dicairkan total seorang ibu menjual endomi ya endomi ini kan aset lancar karena apa mudah dicairkan ada-ada beli tinggal jual aja kasih dapat uang ini namanya aset lancar terus kemudian kalau istilahnya orang jual bensin itu ya bensinnya itu itu namanya aset lancar berarti istilahnya ini bahan-bahan yang mudah matang bukan bahan baku kalau bahan baku itu namanya bisa dikategorikan aset tidak lancar karena perlu diolah terlebih dahulu baru bisa dapat uang kalau aset lancar itu sudah diolah tinggal dibunikan dan ini aset lancar kita lihat kastarakat kita perhatikan di sini biasanya itu ini kan di sini ada 2023-2024 berarti kalau yang disebutkan di pertama itu sorry 2024-2023 disini ya 2024 itu berarti tabel yang muncul pertama atau angka yang muncul pertama itu 2024 angka yang muncul kedua itu adalah 2023 sebenarnya kalau pakai laptop lebih lebih enak lebih enak lagi karena ini kan bentuknya tabel ya bisa dipahami nggak ya misalnya aset lancar 2024-2023 oke berarti kan aset lancar tahun 2024 sebelahnya 2023 kemudian kita lihat kita kastarakat ya kastarakat ya kastarakat nah ini disini kastarakat ada di kastarakat ada di 5,403 blablabla ini untuk 2024 2023nya berapa? 5,161 berarti ada kenaikan kajinya 5,4 ini aku bulatkan ya supaya nggak 5,4 di tahun 2024 5,1 di tahun 2023 karena disini ditulis kas setara kas 5,4 terus kemudian sebelahnya 5,1 artinya di tahun 2024 kas atau setara kasnya naik Pak Asbi masih di anu gak ya, di Sumba masih masih mungkin nanti bisa dicek di RTI bener gak? kas setara kasnya 5,4 nah di RTI yang kas setara kasnya yang mana tuh? yang current itu ya? apa dimana sih? oh bukan, ada kok di financial statement ya? bukan di di Kistats di situ di Kistats iya 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 taruh tadi HP saya mana belum ketemu HPnya nih itu cash cash flow atau cash per share Pak iya itu itu kalau di laporan keuangan yang kalau cash per share itu kan itu kan gimana ya kalau di tetap kas setara kas kalau di AT kan ada video 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 tuh bears k k k kas itu parakah be k bah k k k Terima kasih. 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 Des苗asi. Tei tawan. Laporan Keuangan Consolidation Intrim Tanggal 30 Juni 2023 Masalah kan? Dengan iktisar Benar nggak? Dengan iktisar Dan untuk Dan untuk periode 6 bulan Yang berakhir pada tanggal tersebut Tidak diedit Langsung bahasa Inggris lagi Ada bahasa Inggrisnya juga Dicampur-campur Nah ini PT. Salim dan iktisar anaknya Nah ini teman-teman Yang perlu diperhatikan Jadi antara yang didownload Sama Pak ASB Berbeda dengan yang aku download Pak ASB sudah connect ke WA Belum? Nah ini saya Mas ada yang ngirim di WA ke? Ya ya Ini yang paling penting Makanya kan kadang-kadang kita tersebak Bagi yang awang tuh Bingung ini bener nggak? Ini bener nggak? Yang dibaca Pak ASB itu belum diedit Belum diaudit Iya Coba ya Tata Ini penting ini Sama tidak di audit Sama tidak di audit Sama-sama tidak di audit Tapi hal amanya berbeda Coba deh Cuma tuas Tapi sebenarnya Kalau di oprak-oprak Isinya sama Ini saya buka nih Buka 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 itu Bentar Bentar Mas Kalau yang kuartal pertama Oke lah 64 halaman Wajar Karena masih di kuartal pertama Kuartal kedua Itu nanti ada terminan di kuartal pertama Jadi halamannya harusnya lebih banyak Halamannya 134 mas Iya Berarti mas Ya Berarti hal Laporan keuangan Internan Tidak di audit Nama kegiatan Nama kegiatan Usahanya Nama kegiatan Nama kegiatan Nama kegiatan Nama kegiatan Ini dibaca nih kebawah-kebawah Ini Nggak pake tabel gitu Nama kegiatannya Apa pak PT Citranusa Anak-anak perusahaan Itu kayaknya Iya Iya Usahanya Di apa Jadi Kita tahu nih Tim itu penghasilannya Dari apa Aja PT Citranusa Apa pak Itu perkebunan Dan rapat sawit Ya Perkebunan Dan pabrik Kaplas Kelapan sawit Provinsi DKI Terus kemudian Itu angka Apa itu pak Hah Itu Itu Persentasenya ya Nah ini ada angka Di bawahnya nih Ya itu Persentasenya apa Habiskan ini ada provinsi Ada DKI Ini kan Di bawahnya ada 2000 Berapa yang dibaca Nicosnya nih Jutaan IDR PT Mas Raya Ini kok Nggak disebut persenannya ya Mas ya Jadi kan yang pertama nih Yang punya PT Citra nih Ini jumlah asetnya dulu pak Jumlah asetnya dulu Baru habis dulu Persentasenya Jadi misalnya jumlah asetnya itu Berapa juta Jadi SIM itu punya aset Di PT ini itu berapa Maksudnya SIM Ya perusahaan Perusahaan saling ini Punya aset di PT ini kan Ya dia itu Intinya punya aset di situ Berapa juta Misalnya Persentasenya dari seluruh asetnya Si ini itu berapa Faham nggak ya Nah ini disebutnya disini 100 Jadi PT Citra ini Apa Dimiliki asetnya Halo Halo Di situ PT Citra yang mas baca itu berapa itu Nanti saya cocokkan dengan disini Jangan anu salah nih Ya 2005 Ah betul-betul 2005 Pasti kan Habis itu Ah 2005 2005 300 Berapa 374 Sekian-sekian-sekian ini Jutaan Nah ini Tadi dijelaskan Dalam bentuk Jutaan itu Jutaan IDR Berarti kalau kita bulatkan ini Ya sekitar 2005 itu Berapa ya 2T ya Eh 2005 itu 2.05 Oh ini jutaan lembar Pak Oh ini jutaan lembar Jadi 2 2.25 juta Saya nggak butuh ya 25 juta ini Tadi Pak Bahasa ini 2M 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 ya 2 2M Benar ya 2005 juta itu 2M ya Nah Baranya ini Baranya ini 3,7 3,7 Berapa 3,7 3,74 Ya 3,74 Nah itu Terus kemudian Terus kemudian Nama usahanya Oh iya Jual aset Satuan uang Terus kemudian Kita kan udah tau nih Ada perkebunan Kelapa sawit Ada Perkebunan Teh Terus ada Beberapa aset Yang disewakan Untuk menjadikan perkebunan Terus kemudian Kita Kita Karing Bagian Aset Bagi aset Ya Aset 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 Laporan keuangan itu Emang gampang Gampang Ini Ini kok masih ada Di bawahnya lagi nih Mas Kan yang pertama Kan citra Itu Gini Pak Itu kan Kita itu kan Cukup mengetahui Bahwa SIM Itu punya anak usaha Anak usaha Setor Ke SIM Berarti Ibarat kata gini Saya Punya Toko Kelontong Jualan beras Kemudian Saya punya Anak usaha nih Jualan telor Ya kan Simpelnya gitu Telor yang dijual Ke masyarakat ini Telor yang dijual Ke masyarakat ini Itu kan akan ada hasilnya nih Anak usaha Itu Hasil dari anak usaha itu Sekor Saya Berarti Memasukkan Saya Tidak hanya beras Tapi Telor Pahamu ya Pak Berarti Astra itu Banyak banget ya Oh ya Kalau Astra Di situ ada Termasuk Kalau gak salah Dia mengelola Dana investasi juga ya Astra itu Kalau gak salah Aku pernah baca Vaktu itu Sudah faham Pak Sampai 4 ya Ini Anaknya nih Sampai nomor 4 Iya Sampai 5 Kita cari Aset 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 ya Aset Bagian asal Aset Aset Ada kalbar juga disini nih Waduh Kota saya ada nih Oh iya Pak Ilianto Mohon maaf Mau tanya nih Ini yang Audit Yang audit Laporan keuangan Independen Atau dari pihak Ada grup Dia sendiri gitu Ya itu tergantung Penunjukan dari konsultannya Ada yang dari Dia sendiri Ada yang dari Tergantung dari Caranya gitu Soalnya kalau Dari Biasanya Kalau Jika Mencurigai sesuatu Dia minta Dia audit Oh Sekarang cari apa nih Mas kita mas Kita cari Aset lancar Pak Aset lancar oke Aset Assalamualaikum 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 Mas Arifin ya Ya siap Selamat datang nih Akunum 1 juta dolar Ini lagi coba-coba bedah laporan keuangan Mas Dari file pdf nya Nih Dari suhu Siap Kalau Kalau Buka Pak laporan Pak wahan Pake api Itu Nggak nyeneng Anunya apa ya Cribon Kalau sambil zoom Kadang muncul itu loh Apa Sambilnya itu Pak wajum Masih kebuka itu Apa namanya itu Ini ngeceknya Pak yaman itu Pake device yang sama Sama ngezoom Iya Oh Ribet banget Makanya Aku dari tadi Setiap aku Geser paragraf Jadi Jadi Beda Ini yang jadi Tentas Bapak bebas Sahamnya Mas Bayu yang request tadi Oh SMP File nya udah di share di grup Dan Dan nggak enak itu File pdf nya Nggak ada ini Nggak ada Fitur aksesibilitasnya Ada heading Apa gitu Nggak ada Jadi harus di search Makanya kata Pak LKH Kita itu Membaca Laporan keuangan Itu Seakan Baca novel Itu berkaitan Ya Pertama Benar Gimana Pak Asi Ketemu Mungkin Jadi bisa fokus Ya Nggak jadinya Nggak Mekanya Nggak Nggak Perlu banyak Banyak Gitu Ya Oke mas Bukan masalah Ketemu Tak ketemu Laptop saya mati Aduh Ya Sekarang Gimana deh Daripada Panjang-panjang Nih Langsung Tak kasih Tak kasih Dianun So apa ya Istilahnya Trik 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 Kita langsung Searching di bagian Nah ini ada nih Aset lancar ini Ada Ada Pak Aset lancar Langsung strateginya aja Buka Istisar Data Pasar Sebenernya ini aku Agak lompat jauh ya Tapi ini intinya Cuman nanti kalau bingung Nah balik lagi Ini intinya sebenernya Istisar Data Pasar ini penting Karena ini adalah Semua rasio Yang ada di dalam Laporan keuangan Oke sekarang saya cari Dibukin lagi Iktisar Pasar ya Mas Enggak Enggak Yang di PDF Tadi Pak Oh ketik Iktisar Pasar Ya Iktisar Ada gak Disitu Dengan Iktisar Sebagai berikut Titik 2 Nomor surat Sekian-sekian Namanya Sekian-sekian Pelihar Penyampaian Pelaporan Satu Nama kegiatan Ada gak Ini ada nih Langsung nama-nama Usahanya nih Sampai nomor berapa Usahanya nih Apa aja Pak Mulai dari Citra Sampai nomor berapa Ini Ya oke Itu ada tahunnya gak Pak Ntar loh Kayaknya kok Kok Nano ya Anak-anak usahanya Benanya Tengah Pak Banyak Sampai Ntar-ntar Jadi dia nih Jadi ini nih Nama-nama Anunya tuh loh Mas Nama-nama perusahaan tuh Sampai nomor 40 Ini buahnya Sudah kan Sekarang Karena Isisannya Yang tempat Tidak terbaca Dengan jelas Langsung Pak Setting ke Aset lancar lagi Karena kalau pakai Ape Agak mudah Cuman sebenarnya Pak pakai laptop tuh Kalau sudah terbiasa Nanti kita tahu Di bagian Aset lancar Yang Bukan Kan ada dua tuh Aset lancar Coba deh Pak Di situ aja Pak Aset lancar Nanti ada dua tuh Oke Yang satu Aset lancar Bukan kepada Pemilik Intintas Induk Atau pemilik lah Jumlah aset lancar 11 juta Ini dalam bentuk Anu ya Jutaan dia Berarti berapa nih Ya jelas ya Pak Kita cek nih Ini Tempat tadi Sudah jelas nih Ketemu nih Aku tuh Mgeser Apa itu Info zoomnya tuh Jadi Device-nya sama Oke Kita cek Pak Azmi langsung Ke Anu Ke Anu Boleh Sama cek RTE Juga boleh Raporan Posisi keuangan Aset 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 lancar Ada Kas Tarakas Nah betul Ada yang tadi tuh Aset lancar Kas Tarakas ada 5,471 5,471 Terakas terakas 5,4 Betul Ya Ini Kas Ini Aduh aku Kak Ya Eh Kok Eh Kok Bentar Bentar Ini Malah Lari Itulah Makanya Dari dulu Tuh Jadi Enggak Enggak Anu Kalau Pakai Zoom Anu Bisa Buka 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 Chrome Soalnya Ini Iya Pak Sabar Ya Setelah Kas 5,5 Koma Sekian Ada Itu Yang Punya Tentang 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 Lagi Tentang Tentang Untuk naik kelas itu kan begitu. Iya. Iya. Jumlah aset lancar 11 juta berarti berapa ini? Nolnya berapa, Pak? 11 juta berapa ini? 11 milion. 11 juta. Berarti ditambah nih kali. Ditambah tiga ya kalau bentuknya Ano nih. Kalau 11 juta juta berarti triliun, Pak. Milion. Itu rupiah, Pak. Bagusnya dari dulu itu saya suka download. Eh bukan Ano ya. Nyari itu. Ya Mas Julianto itu kok cepat pakai apa gitu. Kita pakai Chrome nih. Aduh. Dia tuh. Tidak ada, Pak. Saya sambil baca nih. Pakai Chrome tuh. Laporan posisi keuangan aset. Ini ke. Jangan ujung-ujung kecet GPT. Tidak boleh. Tidak boleh. Wessel. Oh ya. Jadi. Aset lancarnya itu. Yang bisa aset lancar kan. Tadi udah dijelaskan. Bahwa aset itu. Mudah didahirkan. Kalau di SIM ini. Di saling info ini ada. SIMP ini ada. Nah ini ada. Yang pertama ada. Selancarnya itu. Ada starrakas. Atau starrakas. Ada. Wessel tagi. Investasi jangka pendek. Ini mudah dicairkan. Kenapa? Investasi jangka pendek mudah dicairkan. Ya ibarat kata kita punya. Barang di sana. Kemudian kita butuh. Itu mudah dicairannya. Karena. Misalnya dalam bentuk saham. Atau bentuk. Pemilikasi. Aplikasi. Aplikasi gak bisa mas. Aplikasi itu. Gak punya. Cikmanya terganggu. Ya bisa jangka pendek. Bisa jangka pendek. Tapi terang tergalung kontranya. Jadi dia tidak bisa dicairkan suatu waktu. Kalau ini. Ini investasi. Ada keterangan gitu Pak ya. Investasi jangka pendek. Pemilikasi jangka pendek. Oh. Terus kemudian. Pemilikasi pendek apa tadi Mas? Bisa saham. Bisa saham. Saham kan dijual mudah tuh. Diposito bisa Pak. Diposito. Ya bisa. Bisa. Kalau tanah itu sebenarnya bisa. Tapi kalau dijual. Itu kan butuh waktu. Gak langsung jadi. Gak liquid. Gitu. Jadi. Tapi kan di sini jelas nih. Tunggu. Investasi jangka pendek. Nah ini masing-masing ya. Misalnya. Saham atau leksa dana. Gitu. Terus kemudian. Dan yang dipotasi kemudian. Lancar. Data yang dipotasi. Aset keuangan lancar. Ya. Aset keuangan lancar. Aset keuangan lancar. Melalui laba dan rugi. Gitu. Gitu. Gitu lah pak. Mulai laba rugi. Ya. Bentar. Ini angkanya mana ya mas. Kok cuma ditulis-tulis. Belum-belum ini masih keterangan pak. Masih keterangan dia. Masih keterangan. Apa bentuk utang? Belum bagaimana? Sepertinya gitu. Makanya saya tuh kalau wajah. Harus dibaca. Anu. Di utang usaha. Di utang itu masuk aset ya pak ya. Di utang itu masuk aset. Bukan aset lancar gitu ya. Enggak. Aset itu kan tergolong dari aset lancar. Ada utang. Jadi kalau istilahnya di Anu itu. Di RTI. Iya enggak di RTI. Aset itu terdiri dari. Equitas plus revolatifitas. Atau utang. Utang plus modal. Itu aset. Oh ya 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 ya. Ya paham ya pak. Paham mbak. Ya paham mbak. Oh jadi aset lancar. Utang plus Anu ya plus modal ya. Coba ya deh. Tentang. Equity plus DAPU. Tentang. Anu pas bi. Kadang-kadang soalnya. Kan kalau di IPU itu kan suka. Perusahaan ini tahun 2003. Kayaknya fern itu kayak gitu juga ya. Jadi pemegang sahamnya itu minjemin duit ke fern buat nambang modal. Iya. Itu transaksi berelasi berarti kan. Iya betul kan. Dan kadang-kadang kalau agak-agak nakal ya minjemin apa. Kalau pemegang saham mami minjemin utang. Kalau nggak ada bunga sih nggak apa-apa bagus. Tapi kadang-kadang dibungain bunganya gede. Itu jadi kungfu-kungfu itu kan. Jadi dia pemegang saham. Meminjamkan uang ke perusahaan. Misalnya bunganya 10%. Terus sama dia dibikin perusahaan laporannya rugi. Jadi nggak perlu bagi dividen. Nah tapi. Pemegang saham kita yang minoritas ini rugi. Tapi dia tetap dapet 10% tiap tahun. Iya banyak lah kungfu-kungfu dari owner itu. Iya. Kita masuk jual saham. Eh jual tanahnya dia. Jual tanah ponakan. Nanti dana IPO buat itu ekspansi alasannya. Tapi afiliasi. Mas di HP pakai apa mas? Pakai penampil PDF kah? Iya pak. Kukil kayaknya pak. Enggak kalau. Kukil penampil PDF mas ya pak. Kalau di komputer nih. Dia tuh dibaca ke bawah gitu. Nggak ada angka-angka sama sekali. Misalnya aset lancarnya berapa gitu kan. Oh. Kalau saya tadi cek pakai Adobe. Di Windows. Tadi sempat ketemu tuh. Kas tarakas. Terus kepencet apa gitu kan. Bindah. Nah pas saya mau search. Pas saya mau search lagi. Ketik setara kas. Laku nggak ke situ-situ lagi. Nggak mau ke situ lagi. Itu lah mas Dimas. Dari dulu saya tuh kalau mau baca laporan tuh. Itu yang anu tuh. Ya gimana ini. Padahal kalau mau tahu kungfu-kungfu yang dilakukan sama perusahaan ya harus dicek di situ. Kalau ada yang aneh. Ngecek yang aneh-aneh tuh ada di situ. Kalau kata pak teguh itu harus anu. Ya paling nggak mahir lah. Kalau kita mau tak mahir, makin amat lah. Mungkin nggak bisa lah. Biasa lagi tadi kan terbatas itu. Tidak. 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 Kok ilang? Oh ya. Jadi gini. Tidak. Tidak apa pak. Searching non-pengendali. Tidak ketemu itu nanti. Non-pengendali? tapi kira-kira kalau disuruh itu ketemu nggak kalau pakai AI-nya gimana nih kalau nggak salah ada kan AI yang kita upload file pdf terus dia nanti bisa kita tanya soal file pdf itu kan ada tapi awan-awan nanti lama-lama suruh bayar ini yang dari kemarin tuh saya anu tuh sampai saya pakai itu aplikasi bookworm yang teman-teman senang pakai itu enggak juga enggak ano coba tak buka pakai bookworm ya ini cuman berempat atau banyak ya yang ikut ternyata tapi nggak ada suaranya ya nggak apa-apa ini kan direkam nanti ntar besok-besok banyak kok yang yang kemarin tuh ya saya upload rata yang nonton dari 65 view kalau bagian fundamental ini ini tahu kan agak ribet ini biasanya agak-agak gimana gitu kalau buat tanyakan kita akan ribet ini lagi buat di buka ya iya ano coba ya aset jadi langsung aja ya kita kan membutuhkan rasio keuangan rasio rasio keuangan ini aku baru cari nih disini ya tulisannya apa ya karena nggak bisa lah apa itu sebenarnya nggak bisa kita serting-serting gitu kadang tulisannya tuh kayak istisar data pasar istisar keuangan istisar data pasar sorry istisar keuangan atau rasio itu terkadang muncul disitu tapi terkadang juga tidak muncul karena penulisannya yang berbeda itu dia tuh orang pak teguh aja pakai nulis kok ditulis gitu mas ditulis dia tuh dia malas nyekrol ditulis ya itu baik aduh karena dia tuh laporan gua kan baku dia tulisannya tuh gitu-gitu aja kalau sering baca aduh sih hafal kita nih kan aliran aliran YPC mah yang penting cuan yang penting cuan yang penting cuan dan bungkus ya dan kalau bisa jangan cut loss kalau bisa biotang usaha biotang usaha pihak ketiga pihak relasi biotang usaha Coba deh Pak Haji baca nanti kan ketemu pak ini aku udah tahu ini saya baca nih saya pakai buku om nih udah wakil pasnya boleh buat laporan posisi keuangan 30 Juni 2024 judulnya laporan posisi keuangan aset lancar dan dan kas terakas ya seterakasnya 5 juta 5 koma berapa tuh 5,4 ya habis itu dibawahnya wesel tagih investasi jangka pendek nggak ada angkanya nih ada adakah nggak ada nggak ada kan nggak ada dan dana yang dibatasi penggunaannya ini terus baca ke bawah ini lebih ringan pakai buku om nih ini ada piutang usaha mas tadi mas sempat baca tuh ya bener piutang usaha pihak ketiga itu nggak ada angkanya pak nggak ada angkanya nih kan tagihan bruto piutang subsidi nah ini ada angkanya nih yang ini nih piutang nasabah lancar empat empat apa tadi angkanya empat tiga ratus koma lapan itu itu angka apa tuh mas 871 piutang nasabah lancar tuh loh ya piutang piutang nasabah lancar nah itu kalau digeser ada angkanya tuh ya itu angka pertama biasanya tahun 2024 pak angka kedua 2023 angka angka pertama 438 iya 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 dengan koma ya dijeda dengan koma ini terus yang 2023 ini berapa ini oh sepasi mas yang habis sepasi ini 2023 ya iya yang 2023 ini 359 koma sekian sekian apa 30 apa kuartal pertama maksudnya ini bukan kali enggak pak itu langsung itu kan kuartal kedua makanya dilaporkan itu kuartal kedua dari 2024 2023 cuma kalau nggak ada rasionya itu hanya 2024 ke 2023 sama-sama kuartal kedua oh pantes disini cuma dijeda dengan sepasi jadi angkanya tuh iya bawahnya statement financial position baru 31 Desember 2023 iya itu ah angkanya nih 5.1 5.1 iya itu 5.1 itu apa titulnya statement financial statement of financial position 31 Desember 2023 5.1 statement statement financial position aset nah itu position aset tapi tak ada angkanya ya kurun aset kas tak ada tak ada angkanya ini campur ada bahasa Inggrisnya nih bawahnya bahasa Inggris semua nih itu itu biasanya cuma terjemahannya pak iya hahaha susah kan buka-buka laporan keuangan hahaha tadi ada cash kas setara cash cash in cash equivalent gitu iya saya sebetulnya sama santu cocok karena dulu pas SMA kan jurusan ternyata IPS ya hahaha ikatan pelajar santai hahaha yang sebenarnya yang penting di anoknya ini akses bah sebenarnya nih ini gara-gara anda anok nih ini baca nih kebawah kebawah kemana ini hmm ini harus dicari nih ya aksibiliti kayak gini nih ini angkanya banyak nih kan nih oh dia bacanya gitu bentar 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 mungkin kedepan bisa jadi masukan IDX ya buat bikin format laporan keuangan tuh aksesibel ya iya 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 dibakukan gitu ya apa sih itu ada rasio kayaknya saya baru download kayaknya kita kita download kita soalnya cara bacanya itu dia mas Dimas dia tuh kebawah kebawah jadi harus aneh iya pak kalau jos kan memang kita kebawah terus kan pak itu meskipun dia bentukkan tabel ke kanan panjang gitu kan ya tetep aja kebawah itulah ini deh kita cek ya ini gini aja supaya gampang ini kan aku tadi kan apa saling info Mas Pratama ya sekarang gini ini laporan keuangan yang menurut aku simpel sih coba deh katakan sebenernya kan aku kan sudah lama berkecimbung di saham-saham perbankan mungkin Pak Asdi kalau mau buka langsung google ingat ya biasanya websitenya dari PT perusahaannya itu ada tanya salim itu ada kita coba ya Pak Asdi kalau pak sudah buka istisar keuangan bank apa yang mau dibuka ini bank dulu nih atau yang lain soalnya atau sim-sing ini aja lah istisar keuangan SMP oke bentar kalau memang gak akses kayaknya gak 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 diakses mas mas julianto saya tuh pengen tahu angkanya angka-angka itu nanti saya mungkin mungkin nantilah bapak besok saya mau cocokkan gitu supaya nanti enak kita baca laporan aslinya itu ini kan kita tak nemu ini perkaranya kan itu dia tuh iya 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 ini ini mahal ini belajar ini mahal keuangan langsung ya SMP SMP i2 2 i2 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 i3 i2 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 itukan anu-nya Mbak Bukan yang BDM dong Kalau di aplikasi Apa? BDM Bentar, bentar Ini ada nih Nah ini salim nih Laporan keuangan Ada nih laporan keuangan nih Buka ya Buka Salim nih Coba disaat di grup Itu berapa halaman ya? Kenapa mas? Berapa halaman pak? Berapa halaman pak? Berapa halaman pak? Bingung Sama isinya Ini ada ikhtisarnya nih Saya udah menuju ke websitenya SIM nih Oh ya Akses gak pak? Di SIM ini ada ikhtisar tahunan Ada laporan tahunan mas Ada yang mana? Yang Kebulanan pak Kayaknya yang gak kebaca itu loh Ini ada dua laporan keuangannya nih Ada kok Oh ya ini nih Yang pertama nih Jadi paling atas yang baru ya mas ya? Iya kayaknya Coba pak Saya sama bukaan Soalnya Nah ini udah saya download nih Sebentar tak buka ya Sebentar Oke buku om ya Bikin Bukainnya apa ya? Ini gak ya Oke kita buka Sekarang mas udah terbuka nih Iya Oke Laporan 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 Nah sekarang ini apa nih mas? Ini bisa dari Keuangan nya pak Ini saya sambil buka-buka ini Ini loh Ini lebih pendek nih Oh ini berarti ya Laporan posisi keuangan Consolidasi Interim Bahasa Inggrisnya gak usah dibaca pak Nah ini deh nih Asyik lancar Nah ini baru ada angkanya nih mas Nah cuman cara bacanya Coba mas baca dulu yang mana nih Yang anu nih Saya cocokkan angkanya dengan yang ini Soalnya kalau joss nih kebawah-kebawah dia Aset pak Keturuan aset ada gak Total aset Total aset Ada ada Total aset doang Ada total aset tidak lancar Ada total aset Bener gak 35p Berapa tadi Berapa tadi 35p Yoi Saya nyari 35p nya nih Dia kebawah-bawah Total aset loh pak Angkanya disitu gini nih mas Disini angkanya 35 Titik kosong betul gak mas Ya itu kan dalam jutaan rupiah Kalau 35 35 berapa pak Titik kosong berapa Ya nah maksudnya saya itu mau nyutup kali itu Nanti biar ketahuan Ya 35 ribu Pokoknya depannya 35 pak Saya itu kalau 35 Titik kosong satu 35 titik kosong satu A2 Nah saya sosokan di ati ya pak Hah Udah Bentar Seru nih Zoom nya ini Memang bener-beneran mulut dari nol Nah berarti gini Berarti bacanya tuh kebawah-kebawah dia Baru ketemu nih Yuk Bentar deh pak Kita cek aset Bener gak asetnya segitu Tuh kan kita sudah ini Tiga lima titik berapa pak Lapan harusnya Tapi ini dibulahkan Tiga lima titik lapan Harusnya 35 Tujuh ya Gitu kayaknya 35 titik lapan Itu berapa pak Ya itu aset Total aset kan Bener kan Ya total aset Di total aset itu Terdiri dari mana pak Banyakkah hutangnya Ataukah banyaknya Model atau Keuntungannya Kan aset kan Banyak Komponennya pak Tapi Lu Cukul loh Yang di RTA Jadi kan aset Terdiri hutang plus modal Tapi Kalau aku jumlah di RTA Ini hutang plus modal Gak nyampe 35 Totalnya gak nyampe loh 13,6 Equity nya 17,7 Anggep lah Kalau tak jumlah semua itu Cuman Mas saya mau tanya Total aset tidak lancar Berapa disitu mas Gak ada pak di RTA Di RTA Jadi aset Aset itu kan banyak Kalau Kalau secara global Ya kan Jadi Dia tidak masuk Di anu pak Kalau equity Itu bisa masuk Masuk ke aset Tidak lancar Coba deh Pak Asbi Di RTA itu Cuman adanya aset Total asetnya disitu berapa Bener kan 35 Ini 35,8 Sebentar Kita cocokkan dengan RTI aja Kalau gitu ya Ya ini sudah saya cocokkan pak Di RTI 35,8 Sini Nah oke Bener 3,8 Blah-blah-blah Kan 3,8 3 Sekian lah ya Ya 3,8 2,8 Ya Sekarang aset lancarnya Ada berapa pak Kenal mas Aset lancarnya Ada berapa Total aset lancar ya Berarti di atasnya nih 2,4 Wah enak banget tuh Bacanya tuh Sudah ketemu Asetnya Mas Oh Bentar-bentar Saya ketik aset lancar dulu Total aset lancar Bentar Di dekat situ pak Di dekat total aset Bentar mas Mana total aset lancarnya Nah ini Makanya dari dulu saya Nanya ke mas Untuk enaknya pakai apa Yang baca ini Ini Aset lancar Itu berapa halaman Pak yang Pak Aswian Ini halamannya tinggi Masa ada halaman 60 kan Ini yang diperlukan Cuma 1 sampai ano kan ya Gak apa-apa Berarti dia pakai pengantar-pengantar Cuma itu Salaman 4 Haset lancar Oh ini nih Oh ini nih Aset 1 2 Oke 1 2 9 Berapa nih mas Asetnya nih Halo Ya 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 9 berapa nih Asetnya nih Jadi Lihatlah Di aset lancar itu Yang dilihat Total aset lancarnya Ibarat kata itu Aset yang mudah Dicairkan Kalau kita Mau menanam Apa Saham Seharilah yang Aset lancarnya itu Gede Tujuannya apa Ketika terjadi sesuatu Minimal Pencairannya cepatlah Tentunya kan gitu Berarti ini aset lancarnya yang ini ya Yang 9 ini kah Totalnya Totalnya berapa itu Karena kan aset lancar itu Bisa aja Oh modalnya ini Ada Gitu Oh ternyata Kelapa sawitnya itu Masih banyak Masih ingat kan Kejadian Yang saya sebutin tadilah Saya punya indomie Indomie ini tinggal dijual aja Atau masih diketuk Masih di Gudang Berarti aset lancarnya kan masih banyak Gitu Terus kemudian Setelah ke aset Kita mau tahu ini Total asetnya berapa nih Aset lancarnya kan tadi Nanti sudah ketemu 3,5 Tidak bantil Terus kita lihat Disitu kan nanti ada labah Ada nggak Pak Pendapatan Non pengendali tapi Yang tidak ada kaitannya Ini yang paling penting ini Bagian pendapatan Pendapatan ya Pendapatan oke Pendapatan dari kontrak Dari kontrak dengan pelanggan Oh pakai bookworm deh Enak sebenarnya Yang penting tahu Anunya dulu nih Cara nyarinya enak nih Gampang Bookworm itu aplikasi Di handphone pak Oh di komputer mas Itu favorit Temen-temen-temennya try itu Katanya sih Oh gitu Bookworm gitu Tulisannya gimana ya Tak aja ya Worm Iya itu kutub buku kan Bahasa ngasih kutub buku kan Iya itu Oke 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 Worm Donut mas Itu Yang ngasih Itu tuh Si yang anak-anak jaman sekarang tuh Mamat Gaga itu Itu kan oh siap Anak jaman sekitar Kita anak jaman dulu ya Hahaha Nggak orang dulu Dah udah jauh Kita udah alirannya Udah bukan ngulik-ngulik lagi ya pak YPC aja yang penting ya Yang penting cuan luk aja Itu maksudnya tuh Yang saya cari tuh Bro Dimas dari tadi Itu susunan nanonya tuh Kan setiap tulisan tuh Itu ada angkanya dia tuh Biasanya Nah itu Cara nganuknya itu Cara ngapalinya itu Makanya tadi saya Pakai bookworm ini enak Tinggal dicari di search gitu Langsung Pakai kontrol F tuh Oke ke bookworm ya Coba Enak ringan dia Makanya gini-gini nih Nanti kalau mau Coba di youtube tuh cari orang yang membacakan laporan keuangan Kayak pak Ini nih pak Ini Ini halaman Ini halaman berapa ya Bentar ntar pak Halaman berapa nih Jadi masih di halaman 11-12 lah Coba disitu Halaman 11-12 Ya aku baca Nanti ketemu kok disitu pak Kan aset itu kan terdiri dari adanya utang Jadi aset itu kan aset lancar sama tidak lancar Coba disitu kan nanti itu ada utang Ada utang sangat pendek Utang sangat panjang Coba dibaca Di halaman berapa mas Di halaman 10-11 lah Fit number Halaman 10 ya Langsung nih Laporan aruskas Ada kan Trivert 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 Nah ini kalau Kalau di workbook Langsung bisa langsung ke halamannya nih Nah 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 Di sini apa yang dicari mas Apa itu Jumlah hutang berapa 13 Jadi Totalnya hutang itu ada 13,6 B Apa tadi jumlah hutang Tadi gini dengar Aset itu kan ada aset lancar Aset tidak lancar Terus Jadi di dalam aset itu kan adanya hutang Adanya pendapatan Itu ya masuknya ya ke aset Nah di sini kan setelah kita tadi Di dalam aset itu kan banyak tuh Ada kas Tarakas Investasi Itu kan diurai semua tuh aset-asetnya dari mana Yang harus dicermati di aset itu Apakah jual aset Kalau di SIM itu kan Coba Pak di bagian aset Kalau nggak salah dari halaman berapa ya tadi ya Dari halaman 9 Sampai ke halaman 18 Itu disitu isinya total aset Ada dia punya real estate Benar nggak ya Tim punya real estate Halaman 812 mas Ada ya real estate Punya jalan tau juga nggak Di daerah situ Di antara halaman 9 sampai 17 Itu dibaca Setil Bagian aset lancar Adakah pengurangan Misalnya Ya masih kah sama Kalau kita punya sahamnya Harusnya kita baca Di kuartal pertama Misalnya Asetnya real estate Ini ada Gitu Loh kok sekarang nggak ada Itu kemana Itu masih tanda tanya dulu Tapi kan kita tahu tuh Aset-asetnya itu apa Coba dibaca Ada kok ada real estate Ada dalam tol Sampai ke 17 Nanti di halaman 17 Ketemu jawabannya Ini Ini di halaman 13 nih mas Ya Dibaca Pelan-pelan Pelan-pelan Pelangkannya Kalau fundamentalist tuh Salistum Membaca Menulis Dan berhitung Agaknya Pak LKH itu Simpulkan Asi aja bisa Saya tadi aja baca loh Asetnya ada di real estate Ada di Bar jalan tol Nanti ketemu Jawabannya di kisaran Halaman 17 30 Juni 2024 Grup memiliki 32 Nomor 45 Sekian-sekian Karyawan tetap Ya Nanti baca aja Baca semua Nanti ada Asetnya itu apa aja sih Ini belum nyampe aset nih mas ya Itu masih bagian aset pak Dari Kalau gak salah Dari halaman Berapa ya tadi Yang aset lancar itu tadi Eh bagian aset lah Dari aset itu Sampai ke halaman 17 Ya Agak lama Diam tadi Baca pak Memang harus dibaca Iya Iya Berarti pakai Google book Pakai book Uam Tidak Jawabannya Tinggal baca Ini Dasar penyajian Ini Untuk memperginat waktu kan Gampangnya gini nih Silahkan baca di aset Di aset itu Banyak Hal yang Asetnya itu apa aja sih Ada investasi Ada aset lancar Termasuk biotan Karena ini aku tadi baca Satu persatu Karena kan ini gak Enggak Enggak Aku persiapkan ya Jadi supaya enak Fair gitulah Oh caranya baca itu gimana Kan gitu Nah ini aku sudah ketemu nih Coba Pak Asri Keharapan 18 Tapi pada dasarnya Aset dibaca Jadi asetnya itu apa sih Yang menimbulkan Perusahaan ini tuh Asetnya apa aja Utangnya Utang lancarnya berapa Utang tidak lancarnya Biutang lancarnya berapa Biutang Aset lancarnya berapa Aset tidak lancarnya berapa Kemudian Utang jangka pendeknya berapa Itu ada Pak Utang jangka pendek Total utang jangka pendeknya berapa Utang jangka panjangnya berapa Nah untuk Kenapa kalau utang jangka pendek dan jangka panjang itu Perlu dibaca Karena Untuk utang yang jangka pendek Biasanya Perusahaan itu Mudah untuk Apa ya istilahnya Kalau orang Jawa itu Bayar Nah gitu Utang jangka pendek itu Udah Oh tahun ini akan jatuh tempo Misalnya Oh misalnya 100 M Kita udah tahu nih Net profitnya ada berapa Oh kemungkinan bisa Dia baca Atau Oh cashnya ada berapa Oh kemungkinan dia bisa aja Bayar Karena 10% dari cashnya Ternyata utang jangka pendeknya Pertanyaan utang jangka panjangnya berapa Lebih banyakkah Dari utang jangka pendek Atau Sama Ternyata kalau utang jangka pendeknya itu Kita lihat Cash Cash Apa ya Cash Itu cashnya Cashnya itu ada berapa sih Atau modalnya Kita jelaskan Simpelnya Iya Misalnya Utang jangka pendeknya Eh sorry Utang jangka panjangnya Di sini Daripada aku mundur Pak Aswi Silahkan Cek utang jangka Panjang Itu aja Itu di halaman Kalau gak salah Halaman ini Di antara halaman ini Halaman 17 15 16 17 Itu ada Utang jangka panjang ya Utang jangka panjang Nanti makanya menimbulkan Utangnya itu ada 13 C Ya kan ini ada tuh Ada pelanggan jangka panjangnya juga Di halaman 17 Kita Kita tahu Oh Pelanggan jangka panjang ini Misalnya Dia kan punya sawit nih Sawit itu minyaknya diambil di Moli Kan masih ada MOU nya Kontraknya Misalnya 10 tahun Atau 20 tahun Itu halaman itu 16 tuh Ini liabilitas mas Iya Totalnya berapa tuh 71 Berapa Totalnya ada tuh Ada surat utangnya Halaman 16 pak Nomor berapa 16 16 ya 16 Ada 71 16 Mantap Pakai halaman langsung Pakai halaman langsung Saya membaca dulu pak Apa Maksudnya gini loh Kalau pakai google chrome Tak bisa tadi saya digitukan mas Benar gak Kapok Apa Halo 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 16 71 Oh Dia ini pakai dua bahasa ya Bahasa Inggrisnya dan Indonesia Isianya Iya Iya Untuk Nanti belakang Iya Mbak Sikris Cuekin aja pak Sama artinya Tidak Gimana ya Yang jangka panjang Jumlah Habilitas Jangka pendek Gitu Tidak 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 Jangka panjang Tidak Nemu Ya Gimana pak Ini loh Saya kebaca Pak Tidak Loh Ya Alaman 16 pak Yang jangka Oh Gini-gini pak Supaya pak Asi gak bingung tuh Pak Pak Asi Pak Asi ke WA Itu kan ada draft yang terakhir Kok draft apa PDF yang terakhir itu Itu dibuka pak Sudah itu sama itu Pak Ya Tidak Matikan dulu Nanti tak Buka Ya Lagi yang saya download Mana lah Kayak Gak penasaran Gitu Iya lah Penisir ini Ini programnya udah nemu Nih Tinggal Geruannya nih Belum nemu Ini memang harus dibaca Pelan-pelan Itu Karena kita Tuna Netra itu Mendengarkan dulu Baru Tau Nah ini nih Yang Mas Hanuk tadi Download nih Jumlah Utang jangka pendek 10,1 Sedangkan Semuanya Adalah 13 Artinya Sehat Kenapa Utang jangka pendeknya 10 Sementara Sehat Utang jangka pendeknya 10 Tapi apakah Dia bisa bayar Nanti kita Set Cek aset Lancarnya Ya Aset Anu Mas Modal Ini kan Modal Ya Mampu gak Menutupi Jangka pendeknya 10 Kayak ini Ekuitasnya Ya Ekuitasnya Tapi kan ini Tapi lebih penting Sebetulnya kan Kalau jangka pendek Yang aset lancar Jangan pak Karena kan Yang butuh dibayar Dalam waktu Satu tahun Itu kan untuk Menjaga-jaga Kalau terjadi Sesuatu Misalnya Harus Jual Tapi aset lancarnya Hanya 5,4 Nah Nah Akhirnya Keparuhnya Berarti belum cukup Belum cukup Berarti Apakah Modalnya Yang akan Nutupin Atau malah Ada Laba 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 Yang tidak Atau Belum Digunakan Ditentukan Penggunaannya Tidak Ditentukan Penggunaan Ini penting Mas Kutang Apa Tadi Jangan Pak Ketua Pak Jangan Pak Ketua Langsung Ke Alaman 16 Alaman 16 Ya 16 Oke Nah Makanya kan Saya tadi Agak lama Baca Pak Jadi Gini Itu kan Jelas Tuh Dari Halaman Berapa Tadi 9 Bangun Tadi Aset Lancar Tukar Jelas Isinya Apa Ada Jalan Tol Kemudian Ada Inversasi Jangan Tanah Apa Ini kan Terus Kerjasama Tanah Juga Apa Itu Utang Utang Ini Terus Kita Tahu Coba Pak Di Alaman 16 Ini Alaman 16 Ya Jumlah Rehabilitas Atau Utang Jangan Pendek Berapa 10,1 Tar Apa Trillion Kan Ini Dalam Jutaan Rupiah Berarti 10.000 Ini Angka 71 Ini Angka 100 Ya 10.100 Berarti 10 Miliar Berarti Kalau Dalam Juta 10 10 10 10 Koma Enggak nih Kalau Dalam Kedalam Juta Berarti Kan 0 6 Dihilangkan Berarti 10 10 10 T 10 T 10 10 T Banget Gede Banget Terus Sepasi 9 Ada Genaikan 1 T Coba 2023 20 Iya Iya Sebentar Coba 10 2024 2023 9 Bentar Mas Saya cocokkan Bukan punya Saya yang disini 10 154 9 4 1 1 1 Aya Naik Nggak Banyak Sih Naik Sekitar Ya lumayan 6.000 Ya Sekitar Berapa Ini Ya 10 600 600 600 Poin 1 Ada Ada 1 Oh Total Total Liabilitasnya 9 Ini Masanya Baca Yang Bahasa Inggris Yang Bahasa Indonesia Ini Mana Ya iya saya baca total utangnya total liabilitasnya ada tadi kan ketemu yang 10 iya 10 ada itu 10,10 dulu perusahaannya gini sudah sudah sampai ke 10,14 disini 10,15 malah ya benar 10,15 maaf sudah coba bapak sebentar dibuat kata ketemu itu itu cara saya sudah mau ketahui benar gak sih 10 10 belah-belah-belah-belah terus bagaimana 907 iya 10,15 154 koma 9 07 ya sebelahnya 9 kan ya sebelah kisah lagi sebelahnya 9,411 wala ini susunannya gak gitu ya ini sebelahnya malah 5 ini oh berarti oh ini berarti harus dibaca pakai penampil pdf kalau kayak gini oh beda pak aplikasinya dengan saya saya kan di komputer mas oh pakai penampil pdf bisa gak tahu saya kalau di komputer penampil pdf tuh tadi angkanya berapa punya mas 10,15 sama 94 9,411 iya iya bentar ya buat dasarnya gini deh total jangka pendeknya di tahun 2024 10, bla 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 gitu aja daripada nanti dibahas nah ini 9,4 ya mas bener kan 9,411 ya berarti kan ada kenaikan berapa poin gitu kemudian hutang jangka panjangnya berarti tak berapa wah bahaya kalau kayak gini oh tak jadilah pakai google kok uang nih dia tabelnya gak gitu dia itu gak lurus dia itu nah ini ini bisa modal sebenarnya modal apa ngomong ke bursa bahwa minta yang bentuknya tabel tapi bisa dibaca dengan excel tapi selama ini kan yang muncul di excel itu kan enggak aku pernah wajah di excel itu pak cuman excelnya itu kadang mencar-mencar tabel bentuknya excel jadi jadi gini oh di excel sebenarnya kan ada itu yang bentuknya excel juga cuman di excel itu dia mencar-mencar gitu lah pak wajahnya yang kita bingung susunannya ke samping atau ke atas dari atas ke bawah atau samping geser-geser-geser gitu lah iya ini ini tak jelas ini kemana-mana ini wah kalau kayak gini deh ini tugas ini saya punya tugas insya Allah nanti saya anuk wah bahaya dari itu itu tadi yang saya mau cari itu supaya tabelnya dijelas gitu jadi enak kita anuknya ya kemudian udah ketemu nih jangka pandangnya eh jangka pendengnya lebih besar daripada jangka pendengnya sebentar ini utang jangka panjangnya kan 10T ya iya 10T tadi ya sebentar jumlah jumlahnya adalah sebentar jumlah utangnya jangka pendengnya di halaman 18 pak 13T bener gak di halaman 18 jumlah liabilitas bener kan 13 titik jumlah di lapitan yang di atribusikan kepada pemilik 13 13,6 22 ya itu jumlah cuman yang di atribusikan kepada pemilik identitas itu jangan dihitung pak itu aja dan cukup jadi yang bawahnya jangan dihitung kita gak butuh ini yang tidak berkaitan dengan yang tidak di atribusikan kepada pemilik identitas hidup itu punya kita tapi kalau yang di atribusikan bukan punya kita jadi gak usah dihitung kalau yang di atribusikan tapi kalau yang tidak ya punya kita jadi kan di bawahnya itu ada ekuitas total di atribusikan enggak itu kan udah total loh terus kemudian pembahasan salah jika juga ekuitas kan ekuitas bawahnya itu pak ekuitas ekuiti yang di atribusikan kepada ekuitas dan jumlah gimana pak ekuitas jumlah liabilitas mas judulnya dan ekuitas ya 4, berapa ini itu yang mana itu pak di alaman 19 ya itu yang punya entitas bentar saya cek kepentingan kepentingan kalau gak salah kalau gak salah yang di atribusikan kepada pemilik identitas induk jadi gak dihitung itu pak soalnya ada kepentingan non-pengendali ya kan kalau kita total jumlah ekuitas 22 22 ini kalau gak salah tadi judulnya yang pertama nah ini enti entar ekuitas yang di atribusikan yang di atribusikan itu berarti bukan pak jangan di hitung yang dua-dua ini apa ini yang dua-dua ini entar salah 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 baca oh iya pentingan non-pengendali oh iya benar 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 kepentingan non-pengendali 4, T jumlah ekuitas 22 kita hitung-hitungan gimana supaya gak bingung Pak SD saya ketemu tadi kan saya tanya ini eh asetnya itu kan 35T iya kan asetnya itu 35T 35T utahnya 13T kemudian equity-nya 17.71T coba kita hitung bentar ya 13.62 ditambah iya kan 17.71T berapa kira-kira anggaplah 13 13.62T ditambah 17 30 1T berapa Pak 30 30 kan gak masuk akal kan kan saya penasaran loh aset itu kan terdiri utang plus modal kenapa selesinya kemana ternyata sepertinya ini sepertinya di di mana di di aset ini entah asetnya yang salah atau penulisan di artinya yang salah tapi ini tapi dari total aset yang ada di buku atau di laporan bukan benar berarti ini kita baca sepintas ini aja kan kita bingung dari mana ya aset 35T sedangkan utang ditambah labah gak nyampe 5.30T barulah kita tahu ada salah total ekuiti plus leg aduh total ekuiti yang lama berapa yang 17 tuh 18 yang lama 18 ya saya hitung ya yang pakaian non pengendali performa not pengendali jumlah ekuitas 22 kalau ini kayaknya masuk akal masuk akal jumlah ekuitas 22 oke 22,205 13,205 13 nih 13 nih utang ya ya kita ketemuin dulu lah 13, berapa dibulatkan aja 13,62 ya 13,62 kemudian jumlah ekuitas nya berapa jumlah ekuitas di laporan pembukaannya jelas ya hasil 35 tadi udah terverifikasi itu yang 13 tadi ini yang ditanya mas ini yang diatribusikan gak bukan enggak yang kepentingan non pengendali jangan yang ada pengendalinya oh jumlah yang inabilitas kan ya jadi gini pak kan itu ada cuma beda halaman cuma beda satu kan jumlah hutang jelas ya 13,6 sudah kemudian geser sekali aja di halaman berikutnya performa ekuitas kepentingan non pengendali jumlah ekuitas nya 22 kalau yang 17 ada disini 17,7 33 yang mana pak jumlah anok ini 22 betul bener kan terus dibawahnya ketemu itu pak habis itu nyari apa nih habis ini nih laporan lapar rugi 22 berapa pak harusnya ekuiti nya 22 tapi kok ekuiti nya disitu ditulis berapa tadi di RTI itu cuman 13 kalau salah eh ya 13 harusnya ekuiti nya itu di total 22 kalau disini berarti kan jelas entah ini ini apa RTI nya yang salah tapi kayaknya RTI nya dia yang salah soalnya jumlah ekuiti nya harusnya 22 berarti kan sudah jelas nih ketemu nih aset plus aset itu terdiri dari utang plus modal ini sudah ketemu total ekuiti nya harus 22 jadi totalnya 35,8 itu nah tadi berapa utang jangka pendeknya tadi 10,1 maka modalnya ibarat kata kalau mau dibayarkan hanya dengan modalnya aja sudah cukup karena ekuitasnya atau modalnya sekitar ada 22 T yang 17 itu apa mas yang 17 utang utang jangka panjang ya tidak tidak sudah yang 17 itu aku malah belum ketemu pak itu dari mana hasilnya yang di RTI itu aku malah tidak ketemu disini ada nih 17 gimana jadi sama gak dengan DRTI angkanya yang mana pak 17,33 disini gimana pak makanya tadi 13 tanpa 17 jadi 35 ada disini 30 tapi disini ada 22 juga ya kan sebentar itu sebentar pak tak baca dulu harusnya ditulis 22 pak supaya ngitungnya gampang sebentar emang emang di pembukanya ada tadi pak ya iya mas di laporan keuangnya ya 17,33 ada di halaman berapa nih ya sebentar halaman 18 4,4 4,4 halaman 18 mas ya faham pak oh ini 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 di bagian ini 18 lah ini yang di atribusi kak bentar saham saham 2,3 3,4 's boleh arit sekali 185 Badulaba 45 Oh, iya, iya Jadi Iya Oh, iya Pak Coba tuang Oh, iya, iya, iya Iya, iya, iya. Gini, gini Jadi Jadi, dari 17T ini yang punya non-pengendali itu ada 4. Kepentingan non-pengendali itu ada 4,495. Jadi, 17 tambah kita 22. Ini kan anunya. Nah, terus kemudian perhatikan ya di antara nomor 19 sama 18 itu kan ada tuh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini yang kelak bisa saja sudah di-deviden. Yang kelak bisa saja tiba-tiba kuartal ketiga atau kuartal keempat labanya naik. Ini kan nggak? Otomatis kan saldo sebut ya Pak? Itu ada ya Pak ya? Saldo yang belum ditetapkan penggunaannya? Saldo yang belum ditetapkan ya? Saldo yang belum? Di halaman berapa nih Mas? Tak nemu nih? Tadi loh di dekat itu Pak. Saya ada di halaman 18 nih posisinya. Di total equity yang dua-dua nih. Nah ini udah sebenarnya komponennya di halaman 19, 18, 20 nih komponennya mulai muncul semua. Coba udah lihat nih. Oke. Iya ini nggak terus susun ini. Berarti enak di tempat Mas Julianto nih mbak Caknya. Iya. Kalau ada Pak Foktor ini. Berapa akunetnya? 11.14. 11.14. Keuntungan. Itu Mas pakai HP yang bacanya Mas? Iya Pak. Oke oke oke. Di situ mbak. Di daerah situ tuh. Benarnya nih perkaranya. Kalau tabelnya pas ini. Enak jelasinnya dari tadi nih udah. Iya mbak. Coba enggak. Aduh. Jadi kita butuhkan abad, pendapatan. Yang ini kan. Ini ketemu di sini. Yang bawah sayangnya. Tapi saya inginkan kita harus membaca kan dari atas. Enggak bisa langsung ke tengah. Kecuali kalau pakai laptop. Itu. Itu tadi Mas pakai laptop malah tak tersusun nanoknya nih. Iya. Iya pak benar. Ini cepet pak. Cepet sih. Cuma tak tersusun nanoknya itu kalau enggak paham. Kalau yang enggak biasa sih enak. Bentar lho. Bentar lho. Bentar lho. Bentar lho. Bentar lho. Ini harus kata. Ini ada nih ada perempuan. saldo laba akumulasi kerugian saldo laba yang telah ditentukan penggunanya ada di 55 M 55.000 itu berapa ya 55 itu berarti 55 M ya 55,240 bentar kita cek ya bentar kita cek ya bentar kita buka 55 T bentar apanya itu mas net bentar Pak net net profit oh iya 505 502 ini net profitnya saya baca ini perhatikan Halaman 21 Pak Oke Nah ini pendapatannya dari mana nih Kan kelihatan nih Kita buka-bukanya Sebenarnya kalau ada rasionya enak Tapi kayaknya enggak kebaca Tapi ada salah satu PDF yang enggak kebaca Laporan laba rugi dan penghasilan Komprehensif lain Jumlah pendapatan Jumlah pendapatan usaha Berapa Jumlah pendapatan 5 4 7 7 Pak Halaman 21 Betulnya halaman 21 Oh ini turun ya Turun 7,0 sama 7,6 Tapi enggak begitu Benar enggak Halaman 21 Rasio keuangan ini ribet Tentang-tentang Kok Iya gimana Pak Pendapatan lagi Pindah Namanya Tadi mas berapa pendapatan Jadi Pindah Penjualan Penjualan Jumlah Ini pendapatan Penjualan dan pendapatan Usaha Dari usaha 7,5 7,5 Ini Apa Ini 0,5 3 0,5 3 Oh Emang Emang enggak bisa nih Baca pakai gini Iya Beban pokoknya Mas enak tuh Bacanya tuh Bisa dia Jumlah 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 Labah kotornya 1,6 Total Grus Profit Coba deh Pak Asmi Di bagian Grus Profitnya RTI aja Nanti Bacanya Bacanya Bisa pakai Google Penampil PDF Tapi kalau Kita terbiasa Mengkombinasikan Pak Nanti Bacanya Pak Pak Apa Komputer Sudah Gitu Sebenarnya Sama Pak Iya Coba Jumlah Rabah Bruto Atau Grus Profitnya Berada Di 1,6 RTI Coba ya Misalnya Ini Aduh Komputer Ini 14.6 Profit 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 Margin 24 22 Profit Margin GPM Rewas Siapa pak 22 22 22 74 GPM Jangan Persen Pak Disini Dipakannya Gitu Yang Di Atas Lagi Di Atas Lagi Di Atas Grues Profit Profit Margin Di Atas Kayaknya Nah Ini Berapa Berapa Itu 22 27 20 Atas Lagi Atas Lagi Bukan Itu net profit net profit 528 berapa berapa profitnya nih 992 1,6 nah ini equity 17 ini total ini annuling utangnya asetnya 35 masih maju pak maju pak majuin majuin operasi ke kanan ya total growth profit tabel kotor itu dekat net profit dekat NP OPM atasnya operating cash flow net cash flow OPM 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 operating profit 92 35 net profit 528 86 Sumpah Sumpah Pak dia dari mana ya Sumpah ini betulnya total asetnya 35 ini nggak apa-apa itu kan seharusnya sih berdiri dari ekuitas dan utang dan utang eh yang liat-liat total asetnya jelas nih sama dengan yang dianuk nih penjualan tujuh baca ini ya karena masih awal-awal nih Mas makanya belum terbiasa anuk nih oh iya benar jadi pada dasarnya SMP ini kalau dibaca tadi kan jelas pendapatan usahanya berapa pendapatan usahanya itu 7,6 T tadi sempat Pak Azji baca ya pendapatan usaha di halaman 21 nah di halaman 21 itu kan ada pendapatan usaha ternyata kalau kita kan namanya usaha dia dapat 7 juta berat kata gitu dikurangi teban dikurangi operasional dikurangi bayar karyawan dan kemudian dibagikan untuk apa ini tadi apa ini tadi sebentar saya baca lagi sebentar 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 beban bunga itu mas baca di halaman berapa-berapa itu halaman ini pak halaman 20 maka bayar pajak juga otomatis totalnya tinggal 500 ini 500 di halaman 21 maka akan kebaca sekitar 500 500 500 M lah kalau di sini maka bisa disimulkan bahwa SQMP penghasilannya dari jumlah pendapatan jumlah usaha dari hasil usaha hasil usahanya tadi di perasaan tadi ya tuh pas ya hmm 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 14 14 7,053 Kalau di penampil itu Dia ke kanan ke kanan ke mas bacanya Atau gimana angkanya Iya benar di kanan Ini ya Udah kalau kayak gitulah Tetap Itu Soalnya ini di komputer nih Berantakan tampilnya 7,053 106 itu berarti berapa ya 7 juta ya Kalau dirupiahkan berarti 7 juta ya Iya Benar ya 7 berapa tadi 7,053 106 itu berarti 7 juta ya Iya 7 juta Nah itu Berarti Ada sekitar Kalau dirupiahkan berapa 7 juta ya Benar gak Yalah 7 juta Benar ya Kalau dirupiah Kalau seribu Wih berapa Tapi saya lupai Kalau seribu itu Seribu juta itu berapa 1M kan Seribu juta Seribu juta itu 1M Nolnya kan jadi Aduh Pak Nolnya jadi 9 Berarti T itu nolnya berapa 012 T itu nolnya Iya Kiri aja Pak Seribu Seribu juta Itu kan 1M Ya kan Soalnya kan Seribu Apa gitu Asa itu malam Seribu juta itu 1M Berarti kalau 10 ribu juta itu 10M Bener gak Berarti kalau 100 ribu juta Ya 100 ribu Itu berarti 100M Berarti 10 juta ini 7 juta itu 7 juta Bener gak Ya bener Ya Berarti dari sini Sudah kelihatan nih Berarti SIMP Penghasilannya Dihasilkan oleh Hasil Usaha Itu Pak Buat malam nih Itu Tentak Tenang lah Besok-besok Bisa dilanjut lagi Ini Selesai ini Tentak Ya Tentak Mas Mas Yang bikin Saya bagin Aksesibilitas Dari tadi Belum Anu Nih Gak Bapak 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 Hai berwarna hai 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 berharga hai hai berharga hai 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 Aduh Tidak harus kasnya dulu Berarti laporan keuangan ini Tidak jauh-jauh dari halaman 1 sampai 20an itu ya mas ya Tidak tentu pak Sebenarnya tidak tentu Tapi kadang ada yang disederhanakan Ada kok ada yang disederhanakan Tiba-tiba 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 Lili Tiba-tiba 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 Sudah ya kebocokan Penjualan dan pendapatan itu 5 juta 5T apa ya 5,4 Terus revenue 1,5 Jadi kan gini Komponen keuangan itu kan Yang terpenting adalah Kita lihat asetnya Normal kak Itu yang pertama Asetnya itu di Aset lancarnya berapa Aset tidak lancarnya berapa Kemudian Kemudian piutangnya ada berapa Kemudian cashnya ada berapa Dan hasil keundungan di kuartu Abis piutang apa tadi Apa ya tadi Cash 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 Duit Duit Caster Cash ya Ya Cash nya ada berapa Terus kemudian ada lagi tadi apa tuh saya lupa setelah kes hasilnya laba ini diperoleh dari mana tadi jelas disebutkan laba usaha 7,3 juta juta jadi itu belum dikurangi 7 juta tuh belum belum seru soalnya jadi kali ini ketemu nih udah ketemu udah ketemu jumlah itunya aja jumlah hasil usahanya 7,7 juta budi juga ya kan terus kemudian dipotong beban dipotong pajak biaya operasional dan lain-lain net profitnya sisanya 505 bla 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 atau 505B lihat padunya 7 menjadi 555 kenapa kok hasilnya seperti itu ya bisa jadi beban operasionalnya bisa jadi pagetnya kan gitu kemudian bayar karyawannya dan lain-lain otomatis ini wajar jumlah pendapatan yang dihasilkan dari usaha kotornya aja kita 7 berapa berarti berarti yang 500 itu bersih ya ya 500 bersih ini maaf loh ya tapi sebelumnya kalau memang aku salah baca cuman tadi udah jelas disitu 7,7 juta kalau di pdf yang aku saya terakhir itu ada di halaman 21 sampai dengan 20 mungkin teman-teman nanti kalau mau baca bisa aja baca disitu itu jelas jumlah pendapatan usaha 7,7 juta gede net profitnya 500an berarti kan jelas kecuali kalau jumlah pendapatan usaha 500 net profitnya 1M misalnya hasinya 500 juta net profitnya 1M kan ini salah itu jadi net profitnya bersih ya net profitnya bersih halaman 21 kok belum nemu saya ya yang 500 tadi 21 ya iya coba pak coba 20 nanti anu iya cuma itu doang yang tak nemu saya kalau di halaman 19 pak dikitar 19 nanti itu disitu kok di area situ biasanya kan google penampil PDF itu kan pak pakai apa bah 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 Pak Aswi? Pak? Loh? Loh? Gimana? Gimana? panjangan ini teru ini masih lanjut ini paling nggak nyampe 15 menit lagi oke paling nggak nyampe 15 menit lagi tadi tidak menutup soalnya ini aku baru pasti tadi lagi mau nyari yang halaman 20 tapi pada seksarnya atau kuncinya SMP ini tadi kan ketemu tuh eh mas cuma 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 ngayang gitu Wah saya sambil buka-buka yang lain nanti saya nonton lagi di gedah di YouTube aja ya enggak itu Ano SMP jumlah pendapatannya kan tadi itu kan di dalam sisa ya ada 7.000.000 kalau saya 7.000.000 lah eh 7.000.000 juta berarti kan 7.000.000 kemudian di halaman 20 itu ada 7.000.000 pendapatan dari usaha tapi kotor belum dipotongin beban operasional maka bersihnya berada di 505B nanti kan disimpulkan bahwa kecil banget SMP iya SMP ini beban operasionalnya gede besar banget wajah wajahnya gimana karena dari pendapatan tuh 7.000.000 net profitnya kan sekilal 500B kamu nggak salah baca loh tadi berarti kan normal yang nggak normal kan kalau net profitnya gede nanti pendapatannya kecil ya 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 tuh sih Hai itu lah tapi kalau misal ada divestasi dan lain-lain tuh dia nggak masuk pendapatannya langsung ke net profit ya maaf-maaf terputus barusan termental wala ya pasti pasti tadi halaman 20-21 gimana masih enggak kalau ya kalau misalnya operating kalau operating profit itu kan murni cuman dari usaha-usaha perusahaan nah tapi kalau misalnya ada jual aset dan lain-lain itu kan langsung masuk ke net profit jadi kalau misalnya net profit lebih besar dari operasional itu biasalah banyak kayak gitu berarti ada pendapatan lain-lain kan tapi kayaknya kalau lebih besar dari revenue memang bisa Pak karena kalau nggak salah tetap masuk sebagai diakui sebagai pendapatan bukan kan iya cuman kan masuknya kemana pendapatan lain-lain ya oh bukan pendapatan revenue secara umum bukan total yang bukan kalau yang tetap total tetap total pendapatan total segini akan titik ini kan jelas nih di SMP di halaman sekitar antara 18-22 kan jelas nih jumlah pendapatan yang dihasilkan dari usaha Oke 7 bla 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 iya jumlah pendapatan lain lebih kecil daripada itu tadi kalau masalah Oh ya ya terus di total jadi pendapatan top jadi pendapatan nah dibuatlah net profit ya betul soalnya kan kadang-kadang yang mengesok yang mengesok di RTI ini kan karena kecil pernya kecil tapi pas dilihat itu kayak Bukalapak dulu itu sempat kan dia karena kan apa yang hasil itu kan pas pertama dianggap sebagai pendapatan kan Pak ya jadi sempat tuh pernya kecil banget cuman satu atau berapa tapi rugi sebetulnya operating profitnya minus ya ya makanya dulu Pak Fir tuh pernah bilang dia kan di salah satu videonya pokoknya kalau misalnya nggak mau ribet-ribet lihat aja operating operating profitnya dulu gitu nah itu real-real kinerja perusahaan tuh di operating profit katanya ya itu ada apa ya isunya Hai jadi apa memang itu operasional dari akhirnya sendiri dari bahaya Iya karena kadang-kadang ada yang enggak 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 masuk dalam operasional tapi muncul di betul-betul dan itu yang biasanya bikin sahamnya tiba-tiba terbang Hai iya iya kan karena tiba-tiba ada pendapatan besar tiba-tiba tiba-tiba pernya jadi kecil langsung terbang biasanya hai 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 cuman aku terus bangwa agak-agak rancu di SMP ini tadi kan ada penjelasan jelas ya Hai setahu setahu aku nih ya mungkin koreksi kalau salah seingat aku dalam laporan keuangan Hai misalnya modal yang bukan non-pengendali itu kan dicatat di RTI harusnya modal yang Hai modal yang tidak berkaitan dengan intensitas induk yang tidak berkaitan itu iya iya di catat ya kan aku tadi baca itu tuh eh harusnya ya harusnya kok aku agak bingungnya gini antara identitas induk dengan non identitas itu dikabung terjadi total equity di RTI enggak di RTI enggak enggak muncul yang di malah muncul enggak yang makanya kan aku bingung lagi loh equity nya 17-13-13-13 apa terus kok ada 17 modalnya kan gitu harusnya kalau mau udah kan 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 kita kan bingung nih aset itu kan terdiri dari utang plus modal betul iya kan jelas tapi di RTI enggak ditulis harusnya equity nya total equity nya 22 kalau kayak gini kita bingung nih asetnya 35p dari mana aset ini aku baca di utang cuma 13 equity 17 totalnya 30 layang lima ini dari mana otomatis bingung apakah ada pengguna atau yang lain ya kan iya 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 itu masuk di liabiliti ya Pak ada udah jadi kan utang eh eh 17 koma 3 ya kan cuma ada lima lagi yang entah dari mana ya akhirnya setelah tak bongkar eh ternyata ada jadi antara kepentingan non jadi yang identitas induk dan tiga itu tidak hidup itu tadi dikabung Hai itu apa maksudnya itu tapi tuh maksudnya Hai intinya apa itu modal itu iya kalau saya tahu ya yang berkaitan dengan intensif apa yang tidak berkaitan itu ingat aku itu urusannya dengan perusahaan yang tidak berkaitan punya investor loading jadi yang tidak ada kepentingan dengan non-pengendali itu yang mungkinnya ke depannya akan dibagikan dividen itu kan enggak ada ya kan kemudian yang berkaitan dengan intensitas induk itu biasanya untuk operasional otomatiskan untuk pengembangan usaha dan lain-lain gitu loh ya kan ya ya mungkin itu kaitannya sama perusahaan yang satu sama tidak ada kepentingannya dengan non-pengenali itu yang telah yang bisa jadi next mungkin dividen kan gitu ya cuman aku yang agak bingung ini kenapa ekuitasnya yang dihati-hati enggak ditulis secara lengkap Hai harusnya kan bisa ya Hai apa ini setelah muncul ini ya fitur baru ya ada Aduh kayaknya kayaknya kita harus ini Pak kayak kita nanti ke depan harus cari orang yang ngerti akutansi dan mau jelasin kayaknya nih kita juga sama-sama nggak paham nih iya kan dihati-hati berkaitan dengan pengendali inilah yang juga teks bakalnya akan dibagikan dividen tuh dan tadi kan di disitu juga ada tuh utang jangka panjangnya jangka pendeknya kan ada sepuluh T gitu kan eh jadi ya ada sepuluh T kalau masalah sepuluh M gitu lupa itu tadi umpama ya udah sepuluh banget ya Pak ya 10.000 juta itu berarti kan sepuluh M ya itu tadi dari pendapatannya aja kita bisa nutup bisa ngapain itu tutup jadi ya istilahnya kalau SMP secara di kuartal kedua ini normal Iya ya gitu sih mas ya kayak mungkin nanti kapan-kapan kita ya karena gini sih karena yang kadang jadi kumpu-kumpu perusahaan itu ya 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 detail-detail gini yang nggak ada yang nggak detail-detail gini ya sebenarnya ini yang dari tadi itu kita berkutar anunya aja Mas Wilyanto disitu enak bacanya ya makanya sebetulnya yang penting kita kan ngerti cara apa secara teknisnya dulu nih cara bacanya yang enak gimana gitu karena masalah konsep-konsep nanti kita coba cari orang deh iya karena ternyata nih tambah bacanya itu yang di Google penampil tuh enak sih cuma kan di HP ya kita nih di HP Google penampil tuh apa tuh penampil PDF di HP mas Google penampil PDF ah dari Androidnya ya fitur dari Android ya dari Androidnya jadi itu enak bacanya aku bacanya kan kadang-kadang kalau pakai laptop agak betul itu langsung tak jamping Oh kayaknya gini Pak kalau mau gampang Pak Asbi itu kayaknya sama kayak itu Pak ya sama kayak kita preview di attachment email ya Hai entahlah iya kali ya itu ini aja Pak PDF kirim ke email baca melalui Gmail di browser lebih gampang itu dia nanti otomatis halaman-halaman aja di heading Pak halaman-halaman bisa pindah halaman pakai heading gitu ya kalau kita dapat email di Gmail sekarang Gmail kan udah pakai standard view tuh ya kan nggak bisa sayang browser apa HTML dulu lagi kan iya betul nah sekarang kan apa attachment kalau PDF kan ada link preview gitu kan iya iya nah itu kayaknya disitu tuh mendingan kalau gitu karena senceng saya kalau tadi itu nemu udah 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 selesai pembahasan dia cuman pasti mana ini berantakan semua nih baru terakhir-terakhir ya bener nge-searchnya juga lebih enak di browser research apa itunya walau pakai di gmail gitu ya bener sih tinggal ctrl-f ketemu kalau pakai Adobe tuh aduh entah kemana-mana itu mungkin anu mas minggu depan ini kan ini jelas nih gampang nih karena kan aku kan seringnya kan buka-buka perbankan perhatikan aja kalau di grup aku tuh suka-suka ngobrol-gobrol perbankan enggak perbankan tuh enak banget istisar keuangannya Iya terus tiap bulan update lagi ya tiap bulan update di samping itu istisarnya jelas rasio ini kan aku buat rasionya kan ya mungkin ada mungkin ada tapi dia buat-buat anu sendiri buat kayak apa ya dibuat narasi gitu loh mak nah akhirnya kan kita yang membatalnya agak bingung nih cuman pada dasarnya sih kalau kita sudah ketemu kayak gini tuh enak iya memang memang harus itu Pak harus berjam terbang juga ini di kalau baru buka sekali kan kita enggak tahu posisi-posisinya kan kalau udah sering buka kan kan Oh setelah ini ini selain ini tadi mas nih di buku ampun harus diubah ketampilan asli tadi baru tuh agak mirip dengan Mas Yulianto bacanya tapi tercoba itu Pak VDV kirim ke email dari email mana gitu kan nanti tinggal baca di attachment kayaknya itu aksesibilitas yang nando tuh kesimpulannya ini yang agak sulit apa cara bacanya kata bacanya mau pakai apa gitu semangat saya kan biasa pakai Google penampil BDV punya Android ya Iya iya itu tadi sebenarnya kalau cara bacanya kita bisa semua ini udah tadi sudah selesai ini udah banyak saham yang kita bahas enggak papalah ini tapi perdana nah ini perdana makanya aku ngomong fundamental itu kalau didengar itu menjenuhkan karena mau bahasa Pak tapi boleh tuh Pak kalau misalnya ada kenalan OJK apa gitu kan coba aja di kontak yang bawa nama IDX blind investor komunitas ini aja Pak bilang aja kita udah ada komunitas sekarang nih kita perlu dukungan misalnya kayak mau belajar tentang laporan keuangan gitu kan iya iya boleh sebetul bisa disupport orang itu kan iya bisa-bisa sih Mas cuman yang sudah-sudah yaitu enggak 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 ada prakteknya kelemahannya gitu misalnya kita udah dikasih tahu nih rasio ini ini gitu nah prakteknya kan kita yang ini Pak ini kan kita mencoba mencari-cari cara sendiri kan inilah yang aku yang aku bingungnya gini mah kalau kita kita nggak pakai prakteknya itu nanti bingungnya gini kok oh ya udah kalau gitu perlu diskusi sama kita dulu kan maksudnya kita maunya langsung bedah laporan keuangan ini maksudnya apa ini gimana langsung gitu aja nanti Pak ya bener jadi langsung kita minta orangnya tapi kita nanti mau nge-set nih karena kan otomatis untuk metodenya kan kita yang menemukan sendiri nih karena kita yang coba-coba cara-cara aksesibilitas sendiri kan nah nanti kebutuhannya kita minta orang yang bisa jelasin ini maksudnya apa nih kita tadi kan ada apa tuh modal terkait entitas sama itu bedanya tuh apa makanya aku yang bingung setahu aku di RTI itu awalnya itu enggak enggak makanya kan aku kakak bingung nih kok equity-equity kok beda beda ya nah itu tuh kalau nggak tahu nih kalau orang-orang yang sering baca pelaporan jangan hanya RTI gitu biasanya salah iyalah mungkin nggak salah sih tapi mengambil data-data yang umum aja gitu kali kan tapi kalau kalau mau kita 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 anu ya kita adukan simpelkan jadi gini di ekuitasnya itu 17 Oh ini maksudnya 17 ini berkaitan dengan perusahaannya betul kalau yang non-pengendali itu 4T mempengendali ini berarti punya kita sebagai investor nggak ada kaitannya dengan ekspansi atau operasional perusahaan masalahnya sih cuman kan tetap bingung aja aset bisa jadi sih cuman kan biasanya juga yang laba ditahan itu kan juga masuk di ekuitas yang biasa tuh biasanya ya kan ya laba udah ditahan enggak mas laba yang ya laba yang ditahan apa tidak ditentukan penggunaannya itu nggak di catat dimana-mana enggak enggak ketemu di RTI enggak ketemu makanya kenapa kok antar bisa membagikan 100% itu apa sebut baca bahkan inko inko mikir kan waktu itu gitu info itu aku mikirnya kayak gini ini nanti kalau dia bingung lihat apa inko ini mau bagi deviden harusnya dia ada ke sini tapi karena enggak mungkin dicatat laporan untuk uang anda kenapa karena ada kalimat laba yang belum ditentukan pengadaannya maka dia tidak wasif dicatat punya pengenali atau bukan kan enggak 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 belum tentu apakah mau dibagikan dividen apakah atau buat ekspansi bikin pabrik atau malah untuk bayar hutan enggak tahu nih ya 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 gitu makanya orang kan bingung hantam Pak bagi 100% laba sih apa nggak rugi dia kan ya pasti cek kasnya nggak ada gitu kan iya kok tiba-tiba bisa bagi 100% gitu ya Iya Oh berarti sama kayak model DEMAS juga DEMAS kemarin kemarin itu kan yang sempat bagi 100% bahkan ada yang lebih 120% gitu kan katanya pasti cek kasnya nggak ada nih kurang gitu tapi kok bisa bagi duit gitu kan orang nggak tahu kan mungkin asetnya kok berkurang gitu soalnya aja ya kalau asetnya berkurang kalau eh apa kalau dia normalnya gitulah aset berkurang utangnya kurang tak pasti nambah kalau nggak dibalik lapanya kalau asetnya berkurangan otomatis bisa jadi eh berkurang semua ekuitasnya berkurang lah ya atau utang kurang juga ya jadikan karena kalau aset tambah itu belum tentu bagus kan bisa jadi utangnya nambah ya udah sih bisa jadi itu makanya itu sih ya itu kesimpulan kesimpulannya nggak 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 pakai materi awal soalnya kan tetap ceritain aku tuh masih bingung ini caranya jelasin soalnya kan eh makanya tadi pakai yang mana dulu ternyata Mas Bayu mengusulkan itu ya memang begitulah kita cobalah kita kedepannya sambil jalanin ini aja lah sambil temen-temen biar dapat informasi lah ya ini grup kan gara-gara ada kawan-kawan yang setengah miliar nih kan ah iya gara-gara itu awalnya sepi-sepi gitu nggak ada tapi boleh nih yang yang perbankan apa minggu depan soalnya kalau perbankan itu enak istisaharnya enak itu udah nggak bolehlah nanti dicoba tuh Pak yang masukin ke gmail Pak Pak saya coba nanti saya biasanya kalau baca PDF begitu juga sih saya males banget baca pakai Adobe kan di search di kontrol F susah gitu kan nggak kayak berat gitu kan lebih enak baca dari ini dari browser Iya kita harus dari dulu saya Mas Dimas itu cerai laporan itu saya mulai balik nanya mas Filianto Mas Filianto Mas Filianto jawabnya pakai Google penampil PDF waduh pertanyaan saya hati mas Filianto ini jarang di komputer nih oh ini komputer berat semua Chrome berat aduh apa apalagi enggak kalau enggak tahu ya tempat saya sama saya tonton langsung baca saya tuh Pak cuman kadang-kadang kan ada yang kelewat nih ada yang kelewat ini tadi sampai mana ya kok enggak kebaca lah itu baru aku tapi dengan Android itu sebenarnya kalau ada yang pasti ada yang pasti di ot itu malah enak ya Iya kenapa enggak di convert ke kenapa enggak di convert kedok dulu ya bisa dibuat dokumen misalnya dia takut kalau ini nanti akan di rusak misalnya seperti itu iyalah coba ntar kalau ada kenalan-kenalan yang orang bursa lah yang bisa di kontak kayaknya kalau cuman ngontak via resmi kan kayaknya ya entah nggak dibaca juga kan tapi bursa itu kayaknya ngikut OJK ya mas OJK kalau misalnya iya iya memang sih memang memang makanya itu saya kemarin pas ada yang orang OJK yang acara itu saya pengen ketemu ke depan sebetulnya cuma ternyata saya duduk ke belakang terus nggak tahu juga tuh orang itu masih ada atau enggak namanya sama aduh Pak siapa kemarin tuh ya eh Pak Sultan bukan 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 kayaknya depannya aku tanyain dulu ya mas kayaknya aku punya kenalan orang OJK kalau misalnya ini udah banyak nih Pak gabung di ini kita butuh nah ada berapa orang gitu kan anggap aja ini ada 100 orang nih aktif semua gitu kan jadi kalau siapa tuh dia mau fasilitasi bikin workshop gitu kan nanti bisa aja kan minjem ruangan di BEI gitu tar ada orang itu tar kita kan udah ngerti teknis nih cara baca segala macam nah hal-hal yang kita nggak ngerti ini kan yang kita perlu tanyain kan iya beneran jauh-jauh pakai rekaman ya nah bisa hybrid oke bisa bisa nanti apa nih paling segera lah mas nanti aku coba tanya-tanya colek-colek kalau itu sudah tidak bisa dibuat iseng-iseng lagi Brodi Mas soalnya ada kakaknya di sini nih bisa ini hehehe ada wilnya ada wil ya hehehe ada wil hehehe ada paus Pak Adi brand ini kok akumutasi ini besar sekali Pak Adi ini ya iya kenapa brand brand hari ini brand 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 sama Inko uh aplikasi anu gede-gede banget ini wah Inko di akum Pak iya hari ini waduh saya udah lepas lagi tapi kan nggak tahu ini dia eh bukanya Inko mau bagi di video nih Mas ah nggak ada infonya ah nggak ada nggak ada infonya kayaknya sih predisiasnya enggak Pak karena uangnya mau dipakai buat dia lagi bikin smelter kan oh iya banyak nih lagi proyeknya tuh banyak banget iya 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 terus saya mikirnya itu karena kan ini cuma sentimen sesaat dari ini nih stimulus Cina kan harga nikel naik nah itu tadi pagi saya lihat nih nikel turun kan kan kemarin 18 ribu terus jadi 17 ribu saya mikir udah lepas aja dulu lah pindah ke yang lain gitu yang masih belum jalan gitu iya bener ya lumayan lah alhamdulillah lah untuk berapa tuh 19% gitu kan itu ya ini si tapi bandarnya akum ya kalau bandarnya aku mau aku enggak aku belum mau cek Mas cuma hari ini gede nih volume ya iya volumenya soalnya kemarin saya cek di eh gimana kalau kemarin saya cek di RTI sih si Inko tuh Inko MDKA masuk ini NetCell iya mingguan kalau hari ini hari ini foreign masukin kok masuk ya halo yaudah ya mohon maaf ini tadi saya ngomong-ngomong ternyata micnya kebisu hahaha iya iya kayaknya lapar dah tapi tapi saya dengerin kok pak semuanya iya 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 nah ini pas ngomongin emiten emiten baru nih semangat kan iya iya kalau dividen itu enggak enggak serta-merta laba bersih langsung di anu dividen ya ternyata harus ada saldo laba ya maksudnya itu gimana pak ya nggak faham saya kadang-kadang eh saldo laba itu itu gimana bedanya apa pak kan kalau dividen itu kan bisa yang pertama dari keuntungan gitu kan terus kan ada saldo laba tapi kalau saldo laba itu kan ada beberapa mas yang sudah ditentukan penggunaannya saldo ini untuk apa misal untuk ekspansi nah cuma ada saldo yang belum ditentukan penggunaannya di setiap emiten pasti ada tapi mungkin itu disebut saldo karena ini juga pak karena kan dividen itu kan adalah keuntungan tahun lalu kan ini sudah lewat iya bisa kalau laba itu kan masih berjalan nih makanya laba kan kalau jadi saldo tuh ketika udah lewat tahun bukunya makanya baru dibagikan kan kecuali mungkin interim ya ya interim kan ini masih berjalan tuh kalau yang tengah-tengah cuman kan saldo kalau misalnya gede itu kan orang mikir ini saldonya gede untuk apa untuk membangkit usaha enggak itu kalau ketemu sama pak harga beda saldo besar harganya saham masih disitu harusnya saldo diambil dong untuk naikin harganya gitu sih ya benar pak datmologi masih gitu ya juga sih benar juga ya bisa buat ini ya bisa buat itu ya benar sih sedangkan sedang gini kan simbolnya kan gini saldo laba gede harga sama sih disitu saldo laba itu kan setiap 3 bulan sekali kan di update mas sesuai dengan laporan keuangan bisa aja kan dipinjam dulu atau dialihkan dulu pertanyaannya itu satu kok sebenernya yang bener itu yang yang aslinya itu yang paling anu itu saldo laba yang ada di tulisan bener ada enggak nah itu terdengar di laporan keuangan karena kalian ada ngesal jangan-jangan ternyata itu udah diputer-puter ya oh akhirnya diputer-puter akhirnya tiba-tiba selang seminggu selang berapa bulan ada file-it bakal bayar kan gitu-gitu ya atau pas waktunya laporan dan dibalikin tapi sebenernya kalau mau kelihatan saldo ini ada apa enggak itu bisa kalau kita tahu nih saldo yang belum ditentukan penggunaannya ini menurut aku loh ya pasti saldo itu pasti ada karena apa ini dia berani menyatat saldo yang belum ditentukan penggunaannya logikanya kan gitu iya iya kalau memang saldo yang enggak ada kenapa dia harus ada kalimat saldo yang belum ditentukan penggunaannya kan gitu kalau mau mengecoh loh karena kan biasa nih para-para apa ya koruptor-koruptor misterius yang ada di saham kan dia enggak akan memperhatikan sampai segitunya juga makanya harus jeli membaca kayak tadi aku nyari rasio keuangan nggak ada maka aku harus baca dari 1 sampai 9 eh ketemu di 9 sampai ke 20 mulailah tahu oh ini bagus karena apa ini dari hasil usaha gitu kan oh makanya laporan keuangan jeli mas kayak baca artikel gitu memang iya iya tapi enak sih pak jadi beli itu enggak ngasal gitu bener-bener yang bisa bawa cuan jangka panjang ya kalau mau baca itu sebetulnya iya kalau bandarmologi kan sifatnya kan lebih ke jangka pendek kan ya pak ya karena uang masuk uang bar gitu kan ya memang kalau orang pengen jangka panjang yang tahu nih wah oke potensinya nih tahun masih punya segini nih uang segini nih nggak diapa-apain nih pasti kan buat sesuatu nah itu bandarmologi juga pak lo kenghong nih mau terus itu pasti ya kan hebat dia sendiri juga bandar di tempatnya kalau kata kalau kata kreatif trader kan lah masa kalau seorang supir masa harus tanya ke diri sendiri saya mau belok mana gitu kan suka-suka supirnya lah maksudnya supir harus nanya wah saya belok mana ya nggak mungkin kan gitu iya ya jelas ya kayak sekelas pak LKH harganya turun ternak karena dia juga bisa naikin kalau pak bisa itu itu kan kalau nggak salah pernah dicotohin ke jalan sambil waktu itu sambil itu transaksi transaksi nah gini yang bisa melakukan transaksi nego itu cuma ada beberapa kalau negonya kecil itu mesti retail iya kecil-kecil kayak misalnya 5-10 alat dibawah 100 lah tapi kalau sekali nego jutaan itu berarti orang dalam pasti orang dalam iya 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 simpulnya kan gitu makanya kalau sampai pak LKH transaksi nego misalnya kayak deal wah ini loh dia orang dalam tapi kalau kayak dia ambil BKS tapi nggak di nego tapi ambilnya di reguler ya memang dia nggak tahu ini murni-murni murni dia bukan orang dalam kalau dari situ tapi anehnya loh BKS itu kan udah tahu posisi kayak gitu guncangan seperti apa itu harganya masih disitu-situ aja apa sama pak BKS oh Pegas iya kan beberapa kali guncangan ini di tahun iya iya bonyok-bonyok bad news kan iya harganya masih di 4.000-4.000 aja 1.400 iya sorry jangan-jangan bikin kayak gini dong saya udah jual nih aku tiba-tiba 4.000 gitu kan jangan-jangan mempivanisasi gitu dong semuanya kayak PIVA jangan-jangan kelemahanku man kelemahanku tuh kalau apa ya mengungkapkan harga tuh kadang-kadang salah PIVA 260 lagi kan iya aku tuh kelemahannya itu apa mengungkapkan harga iya pasti kan dong mas jawabanku nya udah 10.000 eh enggak seribu deh kan gitu jangan bikin jangan bikin panik HP ke sepatri ibu iya 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 siapa tau jelas di sini udah 2 kali ini kalau malam bagus suaranya nih kalau tadi wah oh beda Pak kalau malam di sini terang di sini terang habis hujan seharian kan iya tuh kalau telkom tuh lagi dibuang Pak ya telkom ya kok lagi dibuang kok punya gitu-gitu aja sih iya iya sih mas sementara gitu soalnya telkom itu kan bukanya eh dari tahun 2014-an telkom itu kan areanya gitu 25 ibu 23 jadi ya kalau dikatakan perkembung yaitu BUMN yang star emang tapi trading emang ya karena kan kita tahu ambil di swing bawah jual di swing atas gitu ada pecahan con7 persen 8% dapet lah iya gitu dulu kan karena kan sekali persaingan internet tuh iya Hai semangat telekom tuh nggak bisa buat jangka panjang sih makanya lagi ambil nih 228 gitu kan ambil tak 3200-3100 jual gitu-gitu aja udah tapi di teman kita ada yang punya APG di 3500 hahaha itu setengah M ya setengah M nggak tahu hahaha kadew itu anu-anu Pak Dimas ini Pak Yulianto ngerangkap jadi anu jasa konsultan juga nih hmm aku tuh berharap tuh ada-ada kalau bisa sharing analisa itu maksudnya betul Pak tering analisa itu ya untuk dipahami gitu jadi aku bisa bener-bener ya aku terserang ketika analisa pas ya aku siapa jawab kebetulan saja kalau misalnya aku buat yang takutin itu mas ketika aku bener-bener bisa menganalisa Wah setiap yang diomongin setiap yang diomongin itu dia saya bilang tadi itu masih masih model-model zaman dulu yang kalau orang ketemu tunanya terus ditanyain nomor togel hahaha kita jawabnya ngasal itu tiba-tiba berapa kemudian dikasih di apa dikasih salam tempel Mas Makasih kemarin ini nomornya tembus gitu kurang ajar ya sering itu dulu diangkut gitu kan penyanyi sepirangkut gitu Mas Mas kira-kira yang luar nomor berapa nih asal aja kan 3456 gitu kan eh berapa pas ketemu dikasih duit ya itu makanya pohon maaf Pak Pak Yulianto yang temen-temen ini masuk kayak kayak TLKM dan lain sebagainya itu masuk satu harga juga atau bagaimana itu AVG beberapa hari berapa kali beli atau langsung satu tembak gitu kalau aku sih waktu ditanya itu ya ada yang satu-satu yang rata-rata sih Mas ya antara tiga tapi di atas 3300 ada seperti itu sekali tembak atau beberapa kali aku enggak tahu soalnya aku kalau sudah sampai situ kan enggak 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 berani menanyakan ya cuman nyangkuti aku gini kira-kira akan kesana lagi ya kalau kesana ya bisa jadi wangkut telkom pernah ke 4000 kok bisa jadi cuman pertanyaannya ya cuman sepuluh tahun sekali kayaknya sih ya cuman kalau ditanya kabarnya ya enggak tahu kan iya kita menonton anomali banget ya apa maksudnya kalau mau ngomongin momentum mungkin dulu saya sebelum matelkom tuh harusnya kan logikanya pas covid tuh ketika ada kebutuhan internet tinggi segala macem nah harusnya harganya disitu naikkan tapi pas waktu covid malah turun sampai 2700 gitu kan terus harganya disitu-situ aja terus ya baru tahun kemarin ini kan yang naik 4000 kan nggak ada angin nggak ada apa gitu ya tiba-tiba naik aja gitu 4000 gitu abisnya udah turun lagi telkom ya memang anuh apa di telkom itu memang kan kemarin gini mas sebenarnya kalau mau dikatos nggak dikatos sih sebenernya waktu itu kan kalau enggak salah baru aja ya bulan Agustus kemarin kan sempet naik ke 3200-an itu eh iya sudah ya itu kalau mau lepas itu plus debitnya ya ya itu pas itu sesuai cuman di aplikasi sekuritasnya enggak enak tetap hitungnya cut loss ya iya iya tetap ditengah rugi jujur ibu saya eh malah nyangkut juga Pak dulu di 3600 keuntungnya ibu saya kan selalu saya bilang kalau beli jangan sekali tembak gitu tapi bukan nggak ngerti soal ini ini udah tua tuh terus akhirnya AVG-AVFG di 3270 nah kemarin kesana suruh sudah saya suruh udah lah cut loss 20 poin aja nggak masalah siapa tahu ini nggak balik lagi kan kan kayaknya telkom itu asing nggak punya kepentingan untuk ngangkat ke 5000 lagi gitu loh setahu saya itu ke 24900 itu 2002 ya seingat saya iya pokoknya tahun kemarin ini yang belum lama pokoknya iya belum 23-23 kayaknya 4000-an ya masih 4.000-an cuma 4.000 naik dikit kayaknya sih enggak sampai 4.500 tuh bro sukses bro Hai bapak itu Pak Asmi masih penasaran tuh mas hahaha 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 Google penampil PDF tuh loh gimana gimana Pak Asmi kenapa Pak Asmi udah sukses pakai email bisa nih bisa kan bener kan bisa pakai kawan-kawan bisa nih gampang lebih enteng kan ikan punya tuh punya dua email aja udah kirim gitu bener kayaknya kirim ke email sendiri juga bisa kayaknya dari dia ke dia bisa bisa kayaknya kalau gitu ya masih membaca halaman itu dua dari tujuh dua dari eh tiga dari tujuh gitu kan bisa di heading itu pakai iPhone apa pakai laptop laptop itu Pak kalau tuh ya gimana Pak kita kan yang udah yang udah senior-senior itu kan udah males ngulik-ngulik kan jadi pakai caranya udah gampang-gampang aja lah gitu kalau anak-anak muda mah pakai aplikasi ini software ini software itu gitu kan kalau kita kayak gampang-gampang aja Pak tapi kan untuk menemukan imut Bro Dimas untuk menemukan Oh itu kan saya harus muter-muter dulu bro nah makanya tanya sampai sama-sama tua baru sampai ngasih tahu di ujung-ujung tuh habis itu pasti referensi anak-anak muda sih masih suka ngulik-ngulik sama aja kayak sama aja kayak misalnya pasmi nanya kanak muda ngajarin kodingu bener-bener diajarin rumus-rumus ini kalau kita cuman yang penting bisa ngedit-ngedit terus menghasilkan AdSense udah selesai kalau kita bisa ngoding yang penting gimana mendatakan traffic mudah gitu itu aja nggak perlu ngodong bikin mpoding ribu-ribu Pro Dimas jaman AGC bro siap-siap gitu terus apa lagi menarik ya ya kalau diantoknya gimana kalau si do tu si do tu kayaknya biasanya kalau mau keluar LK bagus biasanya di diturunin dulu tuh ya ini udah turun ya kayaknya kayaknya begitu terus tuh kalau mau keluar LK kayaknya diturun-turunin dulu tuh si do tu kayaknya bandara pengambil bawa dulu sedikit ya Iya mas kelihatan seperti itu cuman nanti kalau biasanya ketidak mas itu kemarin tuh kesempatan langka tuh yang sampai kelima ratus 400 iya pokoknya hampir 500 ke bawah lah dikit gitu masih masih floating profit masih sepuluhan persen makanya mau nambah lagi ah males yang lain aja lah yang masih yang minus-minus aja ya kayak pkepgo ini juga gitu kayaknya ritmunya gitu dari 1000 kek lagi kok ini pego ini nawar di 1120 aja susah banget dapetnya Oh iya tapi sukanya ini saham baru lusing udah ikut Mas udah masuknya ini udah ikut ya ya tapi kayaknya sih kalau digoreng-goreng kayak swasta sih kayaknya agak susah tapi ya kayaknya stabil sih mungkin buat jangka panjang bisa lah itu Oh iya iya yaitu paling nasibnya kayak ini BGIS bisa ya yang masih yang bagus kalau menurut aku kalau pas koreksi ini tetep aja karena aku ya di perbankan kayak kemarin saham-saham perbankan Bang Mandiri kan aku seru di grup Bang Mandiri direksi ambil kalau direksinya ambil pasti ada sesuatu iyalah pasti ikut direksi aja enggak mungkin direksi orang dalam udah pakai beberapa mulai ngambil lagi Pak belum masih ada kemungkinan bawah lagi nih sebenarnya kalau ada kemungkinan semua itu kan mungkin ya beneran barang AVG nya itu dulu dari market maker kan aku selalu ngomong di kisaran 2008 di 4800 udah harga-harga sekarang dong Hai iya tapi ternyata dari 4800 turun naik lagi mental 4200 turun lagi mentah kan kemarin aku ngasih di gambaran OTT exit di 5200 ya siapa tahu ada yang mau exit kesanaan gitu ya Iya cuma nanti kalau nanti kalau misalnya ada apa-apa turun karena kan ini kan sebenarnya kalau koreksinya Iya segitu kan bukan karena apa ya bukan karena sesuatu ya karena banyak sentimen yang pertama sih ya ya itu manfaatin sentimen-sentimen-sentimen Israel lagi perang terus apa saya minim ini ya begitu-gitu aja sih dari dulu emang ya iya Alhamdulillah tenanglah deh aman ya lancarnya ya Pak lebih salah baca laporan nih jenis mantap mantap mantap-mantap pas itu baca itu dari alaman satu sampai ke-23 aja ya itu nanti ketemu jawabannya penyata punya aset ini aja mas-mas-mas betul baca begitu cuma tadi berantakan tak ada susunannya ini selama dua jam berjimbaku ya ya yang yang masih lihat atau tukang baca beliau tukang baca di sini pasti namun kok soalnya gini Mas gimana ya laporan keuangan nih semua aku baca lawan bicaranya gak ikut baca kan bingung yang dibaca apa bener enggak gitu waktu apa ya waktu anu fundamental sama ya salah satu teman mentor dulu itu gitu Mas jadi kita dikasih nih waktu itu kan perbankan makanya kalau aku membaca keuangannya perbankan karena aku udah terbiasa ya iya jadi aku mah cari linknya berapa ini apa sih Oh net interest margin ya betul mengukur itu untuk mengukur apakah ini cuanya 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 bang dari situ cuanya terus NPL grovesnya berapa kemudian dicari lagi ini kredit akar kreditnya berapa lah itu dari situ makanya aku suka banget tiba-tiba 30 days return itu ya apa yang berapa hari apa dikembalikan itu ya NPL grovesnya terus nanti longnya untuk mengetahui potensi kredit macetnya ya gitu tapi beri sudah di bawah 3000 sekarang ya ya tapi masih mahal-mahal yang masih ya kapan murahnya tuh please coba eh tapi kan karena karena dia udah masuk nih bisa lo itu beri nanti ke-4000 standar lah dengan bank BRI makanya makanya dia udah pasti jadi big banks ya udah big banks sih Hai iya iya Pak Hai udah udah aduh bisa-bisa apa lebih murah lagi sih tapi kayaknya saya ini juga sih maksudnya kalau payungan terkenalkan beset target-target kalau kayak berapa kayak sering sering itu kayak 15 persen 12 persen gitu kan ya kayaknya kalau gitu tersekerja lebih lebih enak juga sih ketimbang nungguin sampai tinggi-tinggi terus akhirnya nggak berani jual akhirnya turun-turun lagi gitu kayaknya sih bisa cuan masih tapi masukin jam jumlah yang lumayan gitu ya masuk dengan jumlah yang lumayan dapat 15 persen aja kan udah oke gitu mendingan daripada ya ini memang diselamatkan dulu profitnya gitu kan ya 15 persen kalau berkali-kali ya banyak Pak dimana iya makanya kadang-kadang ini kayaknya sih enaknya itu sih ketimbang ketimbang kita main di saham yang kemungkinan bisa beggar tapi cuman beraninya kecil karena resikonya tinggi juga gitu kan kayaknya mendingan ya itu tuh swing-swing gitu kan masuknya agak gede dapat 10%-10% XTP gitu kan ganti iya keren tapi enggak tahu ya sebat manusia Pak aku tuh pernah kan mengalami seperti itu dulu aku kan mainnya kan 100.000 nih sampai 10% dengan 10.000 rasanya greges gitu ya begitu aku masuk modal investasi swing 1 juta dapatnya 10% 100.000 masih mikir juga kok kurang greget ya tadi gitu langsung-langsung setengah M langsung hahaha tapi kita bagusnya punya punya tagline baru setengah M nih buat motivasi nih iya aduh harus gimana Baji Oh iya Masya Allah berkas setengah M pokoknya kita punya ini Jep punya jokes baru nih di apa di grup ini setengah M motivasi ini untuk motivasi supaya temen-temen tuh Hai waktu itu pakai sempat nyebutin itu masih setengah M yang bilang berarti nggak tahu kan ada yang yang tropa M kita kan enggak tahu Pak Yulianto kalau khawatirnya akan disana Pak itu tapi kalau tapi kan kemarin aku total Mas sebenarnya Oh iya dua belah S1 m lebih 12 kalau nggak salah aku sempat yang total tuh atau sempat 12 emak 12-12 ah sorry suri 1,2 m 12 itu total transaksi total transaksi transaksi temen-temen lho yang 350 ada yang 150 wih wih gede-gede lho ada yang 600 ada yang iya macam-macam di situ kan aku terus pikir gini nggak jangan-jangan ada yang atlet kan kita nggak tahu nih ya betul-betul bonus atlet gitu ya ya udahlah yang lainnya gimana Pak sih jangan-jangan yang lain-lain pun ada cuma diam-diam ada yang baru dapet gusuran dapet warisan yang tak kuatirin disitu yang tak kuatirin makanya kan kan aku ngomong kalau tiba-tiba diam dia nggak ngapa-ngapain terus konsultasi nyangkut kan aku juga bingung ya jangan jadi sebuah mental di tempat kita tuh emang ada salah satu investor perempuan juga ya belum main gede waktu itu tapi setelah itu karena ngomong sekali-sekali muncul di grup kenapa sih ini Bang alasannya dia sungkan enak gitu kan sebenarnya nggak papa cuman kan ya mungkin iyalah terserah seperti yang penting semua pertanyaan ya di grup aja gitu supaya temen-temen ya siapa tahu kan mau sharing-sharing siapa tuh dia lagi ada ngamatin saham apa gitu kita bisa icip-icip juga gitu di negara siapa tadi punya ordal gitu kan kita bukan butuh tuh ada ordal-ordal yang iya sih yang penting apa yang penting apa untuk motivasi kita bahwa Oh ternyata di grup ini orang-orangnya itu transaknya besar-besar yang kedua ya pelajaran buat aku tuh setiap ingin memberikan informasi saham itu emang harus hati-hati banget aku kalau dihitungin Hai gitu ya 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 yang penting aset bertumbuh oke siap terima kasih hati mungkin saya bagi dua nih video nih video yang nanti khusus ngomongin LK sendiri di-upload ini video samsa menarik nih sendirilah sendiri nih ya 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 atau yang ini kamu tidak kita juga ada ah co-clock Hah jangan dipenting setengah m ok yakun beradul nih Mas Mas Bro ha 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 tidak Yep tapi Hiretta mafia hahaha di ini apa ya koditzial oleh citi aja lu tangkulan sensor sensor 11 model jadi kita cladid kan yang yang di situ-perturan kereka mereka udah disiapkan tidak ga mau ngomong apa itu udah tahu nah ini kan original oke lah kalau gitu makasih semuanya selamat istirahat selamat berakhir pekan nih makasih banyak Pak Yulianto makasih Pak Aswi ya Assalamualaikum selamat malam semuanya ah